Ini terutama berkat pedang yang diberikan yang mulia padaku, kata Tian Ming. Ini jelas bukan pedang, tapi kamu, kata Suanyuan Dao. Bagaimanapun, anggap saja aku samsaran fase kehidupan tingkat ketiga. Ini tidak sama, Suanyuan Dao mengerutkan alisnya. Jika aku tahu itu masalahnya, aku akan mengumumkan perpanjangan yang lebih lama lagi. Aku tidak berpikir kamu belum berada di level ke-9. Dengan begitu, kamu tidak akan bisa menerobos ke panggung samsara. Sekte Master, biarkan aku mencoba menggunakan dua minggu ini untuk menjadi Santo Empyrean tingkat 9. Saya kira hanya itu yang bisa kami lakukan. Lakukan yang terbaik, yang lain tidak percaya bahwa Anda sendiri yang dapat mengubah apapun, tetapi saya percaya. Saya telah menaruh harapan saya pada Anda dan diejek karenanya. Jangan mengecewakan saya, katanya sambil menghela nafas. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, Sekte Master, tapi aku akan melakukan yang terbaik. Bagus, dia memberi Tian Ming tepukan bahu yang menyemangati. Sekte Master, bisakah Anda memberi tahu saya bagaimana situasinya sekarang? Biarkan saya meringkasnya. Lima dari alam suci telah dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin memusnahkan yang mulia. Sekte Setan Biritual dan Sekte Pedang Heksapat secara khusus menginginkan lebih dari itu. Mereka ingin membalas dendam dan mencoba untuk mendapatkan sisanya untuk memusnahkan kami, Sekte, yang sebagian besar tidak ingin bertarung sampai mati bersama kita dan hanya ingin yang mulia mati. Tidak ada hal baik yang akan datang dari ini, hanya kematian. Begitu. Tiga lainnya adalah Kuetform, Heptastar, dan Nonahal, kan? Ya, adapun Trifler, Pentapase, dan Oktagram, mereka adalah sekutu kita karena alasan historis. Meskipun mereka tidak akan dapat membantu kita dengan masalah yang mulia, setidaknya mereka tidak akan mengkhianati kita. Namun, saya yakin mereka berharap kita bisa meninggalkan yang mulia juga. Mengerti, Biritual dan Heksapat menginginkan perang abis-habisan, dan Kuetform, Heptastar, dan Nonahal menginginkan kematian failing. Yang lain menonton dari pinggir lapangan tanpa terlibat. Sekte Master, bagaimana dengan urusan internal kita? Tian Ming bertanya tentang topik sensitif. Kau ingin tahu? Ya, terutama sikap Sterling House of Fang terhadap semua ini. Baik, akan kuberi tahu. Fang Tei King dan keluarganya menginginkan yang mulia memimpin kita semua untuk menaklukkan benua sampai tingkat tertentu, tetapi sikap egois mereka tidak berubah sama sekali. Kita tidak dapat mengandalkan mereka selama beberapa waktu, saat genting seperti ini. Jika segalanya berjalan baik bagi kita, Fang Tei King akan sangat senang berperan sebagai pahlawan dan membela yang mulia. Jika tidak, dia akan memunggungi kita. Begitulah adanya. Namun, dia menang jangan beritahu siapapun tentang pendiriannya sekarang. Mengapa dia memutuskan untuk menjadi tuan rumah KTT nomor 1? Dia bilang dia ingin generasi muda mengambil risiko dan menggunakan kesempatan ini untuk menguji sikap alam suci lainnya pada kita. Kita memang memenuhi tujuan terakhir hari ini, dengan mengorbankan 40 murid. Dia pikir itu sepadan. Jadi dia menggunakan kita sebagai umpan meriam. Ada beberapa hal yang tidak dibicarakan secara terbuka, tetapi diketahui oleh semua orang. Fang Tei King pada dasarnya ingin melihat bagaimana sekte kita akan bereaksi ketika kita benar-benar tertekan, berapa banyak yang akan menyerah dan berapa banyak yang akan berkubang dalam ketakutan dan teror. Dia mencapai tujuannya, seluruh sekte dalam kekacauan sekarang, dan hanya ada beberapa yang masih memiliki duri. Apakah dia tidak khawatir yang mulia akan memberinya masalah untuk ini di masa depan? Apakah dia benar-benar akan memimpin seseorang yang begitu merepotkan seperti itu untuk menaklukkan benua? Paling tidak, kita bisa bersyukur dia belum melakukan sesuatu yang drastis. Rumah Sterling Fang memang kuat, dan inti dari fondasi sekte kita. Belum lagi, jika dia semakin berlebihan, kita aku akan tahu betapa pesimisnya dia. Kita semua tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Apakah yang mulia tahu tentang itu? Kami tidak berani membicarakan ini di hadapan yang mulia. Di antara mereka yang meninggal hari ini adalah beberapa dari keluarga Sterling Fang juga. Tidak ada yang bisa kami katakan tentang itu karena mereka juga membayar bagian mereka. Pada dasarnya, Fang Tei King tidak hanya dengan egois memajukan ambisinya tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Namun, Suanyuan Dao masih belum bisa memastikan kecenderungan terakhirnya. Ada juga hal lain yang menempatkan Fang Tei King dalam posisi yang buruk. Apa itu? Tian Ming bertanya. Sekte setan Yin yang sangat membenci keluarga Fang dan ingin memusnahkannya untuk selamanya. Itu berarti Fang Tei King akan kesulitan meninggalkan kita dengan harapan untuk bertahan hidup di rumahnya. Jadi begitu, situasinya memang agak kacau dengan orang yang berbeda memiliki tujuan mereka sendiri. Sayang sekali Fei Ling, meskipun dipuja sebagai Dewi, tidak memiliki haknya sendiri dalam masalah ini. Nasibnya akan ditentukan oleh keinginan Sekte. Bagaimana dengan rumah draconis Jian? Mereka memiliki dendam terhadap Sekte Pedang Heksapat, jadi mereka mungkin akan memihak kita. Namun, Jian Wui selalu menjadi orang yang agak tertutup. Siapa yang tahu sejauh mana dia akan berdiri bersama kita? Tian Ming mengangguk. Master Sekte, saya memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tetua kesengsaraan. Kamu berbicara tentang Yi Xingyin, Ouyang Jianwang, dan yang lainnya, kan? Ya, mereka adalah pahlawan sejati. Sekte hanya mampu bertahan untuk waktu yang lama berkat pilar seperti itu, daripada parasit yang tumbuh di atasnya. Tidak peduli seberapa kuat pilarnya, tanaman merambat parasit hanyalah tanaman merambat di dalamnya, tamat. Dia menenangkan dirinya sedikit dan melanjutkan, jangan khawatir, kami sudah menghubungi mereka. Ini sangat tidak seperti biasanya dari rumah kuno Suanyuan yang bangga, tetapi Suanyuan Dao tetap bergerak. Apakah kamu takut? Sekte Master. Tian Ming bertanya. Takut apa? Kita semua mati, pada akhirnya. Begitulah kehidupan yang terperangkap dalam samsara. Aku sudah cukup hidup dan memiliki sedikit penyesalan dalam hidup. Rumah kuno Suanyuan tidak akan mengalah saat kita berusaha untuk melindungi yang mulia. Tian Ming, kamu tidak lahir di rumah kami, jadi Anda tidak tahu apa arti yang mulia bagi kami. Rumah Suanyuan hanya bisa menjadi terkenal berkat dua penguasa yang kami hasilkan. Semua yang kami miliki adalah berkat mereka. Jika tidak, yang lemah dan klan menyedihkan seperti kita akan lama hilang oleh arus waktu. Meskipun yang mulia belum banyak berkontribusi kepada kita sejauh ini, dia berhasil naik pada usia 20 dan akan selalu menjadi kebanggaan abadi kita. Kami, bersedia melindungi yang mulia sampai apa yang hilang ditemukan kembali. Dalam 10 tahun, dia pasti akan bisa membuktikan dirinya dengan keajaiban sekali lagi dan membantu rumah kita berkembang selama 1 juta tahun lagi. Ekspresinya adalah salah satu semangat dan tekat yang kuat. Master Sekte, selama yang mulia ada, rumah kuno Suanyuan tidak akan kecewa. Sementara Feiling sebenarnya bukan Suanyuan si, tidak ada bedanya saat ini. Tentu saja, yang mulia adalah nenek moyang kita, bagaimanapun juga, kata Suanyuan Dao dengan bangga. Aku akan menuju ke Old Deep Star Path sekarang, Sekte Master. Aku akan menunggu kabar baikmu. Koma-koma. Tian Ming memasuki jalan dari pintu masuk di cabang surga dan mencapai bagian dekat kolam Deep Star, di mana Astral Wheels paling terkonsentrasi. Dia dengan penuh semangat menatap bintang-bintang, marah dengan apa yang terjadi pada hari sebelumnya. Leluhur keluarga Suanyuan, tolong bantu saya melepaskan kesucian saya untuk menjadi samsaran. Saya tahu bahwa Anda semua dapat mendengar saya. Keturunan Anda menghadapi krisis besar, jadi saya harap jiwa heroik Anda akan bangkit. Saya pasti akan membalasnya, bantuan ini dengan hidupku. Katanya Tulus. Dia tidak yakin apakah dia sedang membayangkannya, tapi Astral Wheels yang berkumpul di sekelilingnya sepertinya berasal dari anggota Archaic House of Suanyuan. Sekarang, dia tidak akan pergi lagi. Dia duduk bersila di jalan setapak dan memegang pedangnya di tangan, membiarkan segudang bintang berputar di sekelilingnya saat dia dengan cepat mengambil pengalaman mereka. Sepertinya mereka sedang berbicara dengannya saat kehendak kekaisarannya menyerap mereka. Dia telah melihat terlalu banyak kehidupan dan merasakan kesulitan yang dialami oleh klan kuno ini sejak zaman kuno, menikmati keinginan keras kepala mereka untuk bertahan hidup dan menjadi terkenal berkali-kali. Masing-masing dari mereka memiliki stigma sebagai penguasa pertama. Dari mereka, dia belajar sejarah orang pertama yang naik ke dewa di benua Flameyelo. Dewa pertama dikenal sebagai kaisar besar Suanyuan. 200 ribu tahun yang lalu, umat manusia lemah. Dikatakan bahwa iblis dulu ada di samping kita, memusnahkan jumlah kita kemanapun kita pergi. Mereka adalah spesies yang dominan dan memakan makanan kita, binatang yang terikat kehidupan. Kaisar besar Suanyuan bangkit dari awal yang sederhana dan menjadi dewa, menciptakan budidaya simbiosis dan membaginya dengan kerabatnya dalam prosesnya. Dia adalah leluhur kemanusiaan. Dia mengantar zaman manusia dan memusnahkan iblis, menciptakan surga kuali dan menghancurkan sisa-sisa neraka. Sejak saat itu, benua Flameyelo diperintah oleh manusia. Tian Ming baru saja mengetahui betapa mengesankannya akar rumah Suanyuan. Mereka adalah asal mula manusia seperti sekarang ini. Beban nama keluarga itu terlalu berat. Selama 200 milenium terakhir, mereka telah bangkit dan jatuh berkali-kali. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seseorang akan menggantikan kaisar besar Suanyuan sebagai dewa, hanya untuk kehilangan kekuatan itu, mengakibatkan krisis yang mereka hadapi hari ini. Suanyuan Yufeng, aku menarik kembali kata-kataku. Ada klan abadi di dunia ini. Pikiran Tian Ming mengikuti kemana astral wheels dari Suanyuan membawanya. Akhirnya, 8 hari penuh telah berlalu dan dia menemukan astral wheel unik yang masih terlalu mudah. Itu adalah kehendak astral Suanyuan Yufeng yang hanya berada di jalur Deep Star lama selama beberapa hari. Untuk semua gairah dan potensi yang dia miliki, dia telah binasa tepat sebelum KTT nomor 1. Li Tian Ming, kata Suanyuan Yufeng sambil melingkarkan tangannya di kepala Tian Ming, menempelkan dahinya ke dahinya. Aku tahu kamu membunuhku, tapi itu tidak penting. Sekarang, kamulah yang harus melindungi yang mulia. Mulai sekarang, bawa mimpi dan keyakinanku bersamamu. Ikuti yang mulia, ikuti kaisar besar Suanyuan. Biarkan rumah kuno dari Suanyuan menyebar ke dalam keabadian. Tingkat ke-9 dari tahap Empyrean Sein adalah puncak tahap Sein, dan waktu yang Suanyuan Dao perjuangkan untuk mendapatkan Tian Ming sangat penting. Dengan sekte yang menghadapi bahaya dan murid-murid mereka mati, semua orang memiliki bola api yang menyala di dada mereka. Suanyuan Yufeng. Mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda, tetapi mereka sama pada saat ini. Pengetahuan Suanyuan Yufeng mungkin tidak sebanding dengan para tetua rumah kuno Suanyuan, tapi itu segar. Itu seperti meteor yang menerangi kehendak astral di sekitar Tian Ming, membiarkan jiwa mereka menyatu menjadi daging, tulang, meridian, dan kehendak surgawi Tian Ming. Setelah delapan hari berkultivasi dengan pahit, Tian Ming akhirnya membuat terobosan. Tingkat ke-9 dari tahap Empyrean Sein. Terobosan Tian Ming mulus, dan Sein Ki di mata air sucinya telah mencapai puncak. Energi fusi belum pernah terjadi sebelumnya di antara panggung Empyrean Sein. Mata air suci nerakanya seperti gunung berapi dengan magma yang mengalir di dalamnya, mata air suci kekacauan agung memiliki puluhan ribu petir yang menderut tanpa henti, mata air suci primordial megah dengan pegunungan dan lautan luas, dan mata air suci radix adalah campuran energi merah dan putih dengan kekuatan tujuh bunga lain yang tersembunyi di kedalaman. Ini adalah kekuatan puncak panggung Empyrean Sein. Tian Ming merasakan gelombang energi yang mengalir di sekujur tubuhnya. Jalan Deep Star lama, kolam Deep Star, tubuh pedang kesengsaraan, pedang Heksapat Samsara, dan bahkan cambuk naga penghancur delapan. Semuanya berasal dari Sekte Archen, terutama empat mana kesusahan tingkat atas. Ibu berkata bahwa saya harus membalas Budi. Urusan internal Sekte tidak masalah bagiku, aku akan melakukan yang terbaik dan berjuang untuk mereka yang pantas mendapatkannya. Tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang medan perang di antara generasi yang lebih tua, tetapi dia harus melakukan yang terbaik. Sekarang dia telah mencapai tingkat ke-9 dari tahap Empyrean Sein, Tian Ming pergi segera setelah dia menstabilkan kultifasinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari Suanyuan Dao. Master Sekte Suanyuan mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki cara bagi saya untuk melakukan sprint ke panggung Samsara selama saya berada di puncak panggung Empyrean Sein. Puncak panggung Empyrean Sein bukanlah tujuannya tahap Samsara adalah awal dari menjadi dewa. Masih ada enam hari tersisa sampai neter battlefield dibuka. Mari kita berharap bahwa saya masih punya waktu. Tian Ming melaju menuju Sekte dengan kecepatan tertinggi. Dia hanya ingin melampaui dirinya sendiri. Sepanjang jalan, murid-murid Sekte Archen semua menundukkan kepala karena depresi, sementara para murid dari delapan alam ilahi lainnya bersenang-senang di Sekte Archen. Jarang sekali melihat salju setebal itu di beberapa alam dewa, dan mereka bersenang-senang di hutan. Berita lebih dari 40 kematian di antara murid-murid cabang surga telah menyebar. Semua orang penasaran berapa banyak orang yang tersisa setelah puncak selesai. Permukaan Danau Suanyuan membeku. Tian Ming mempercepat langkahnya dan melihat seluruh Archive House of Suanyuan berkumpul di samping Soulban Hall. Selain dari Beastmaster, ada juga banyak binatang buas yang hidup yang terbang di langit. Mereka memelototi siapapun yang datang. Tian Ming datang ke Soulban Hall setelah melewati beberapa lapisan formasi pola surgawi. Ini menunjukkan betapa seriusnya Sekte itu memperlakukan keselamatan failing. Suasananya intens, tetapi alis sesepu itu mengendur ketika mereka melihat kedatangan Tian Ming. Tian Ming, apakah Anda di sini untuk melihat yang mulia? Ola pembakaran jiwa dijaga oleh ibu Suanyuan Muxue, Suanyuan Yu. Senior, saya di sini untuk mencari Master Sekte Cabang Bumi. Tapi saya akan mengunjungi yang mulia dulu, kata Tian Ming. Oke, tunggu di sini. Aku akan pergi membuat laporan. Suanyuan Yu segera keluar dan memimpin Tian Ming masuk. Ketika mereka melangkah ke Soulban Hall, itu ditutupi dengan beberapa lapisan formasi. Fei Ling berada di istananya, yang berfungsi sebagai ruang kultifasinya. Biarkan Li Tian Ming masuk. Kalian tinggalkan kami sendiri. Suara Fei Ling terdengar. Fang Qing Li, Suanyuan Dao, dan lima Master lainnya ada di sekitar. Selain Fang Qing Li, mereka semua milik rumah kuno Suanyuan. Mereka bertukar pandang dan ragu-ragu. Bagaimanapun, Tian Ming bisa mengancam Fei Ling dengan kekuatannya. Fei Ling baru saja mencapai tahap Empyrean Sein. Pergi, ulang Fei Ling. Ya, Suanyuan Dao menangkupkan kedua tangannya dan pergi bersama para Master dari rumah kuno Suanyuan dan Fang Qing Li. Kamu tidak takut seseorang akan memanipulasi Tian Ming. Fang Qing Li berkata dengan sedih. Yang mulia tahu situasinya saat ini. Kami hanya perlu mematuhi perintahnya. Jawab Suanyuan Dao. Fang Qing Li mengatupkan bibirnya. Kata-kata Suanyuan Dao terdengar sarkastik. Karena yang mulia tidak panik dalam situasi ini, itu berarti dia tahu situasinya dengan baik. Kami hanya harus bertanggung jawab atas tugas kami. Lanjut Suanyuan Dao. Apakah saya perlu Anda mengatakan itu kepada saya? Saya telah menemani yang mulia di Aula Pelayan selama 300 tahun. Fang Qing Li membalas. Itu bagus kalau begitu. Tian Ming sedikit emosional saat dia menunggu semua orang pergi. Menurut pikirannya, akan berbahaya bagi mereka berdua untuk bertemu sendirian. Tetapi mereka tidak perlu mempedulikannya lagi, karena itu adalah waktu yang berbahaya. Situasinya tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan dia curiga bahwa beberapa orang bahkan mulai meragukan identitas failing. Pintu terbuka dengan derit, memperlihatkan seorang wanita berpakaian putih di istana. Dia tersenyum tipis saat matanya memerah karena air mata yang tak kunjung turun. Sudah terlalu lama, dan di akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri hari ini. Kakak laki-laki, suara lembutnya meluluhkan hati Tian Ming. Itu terdengar sangat tidak asing. Masih tertinggal, Tian Ming datang ke Fei Ling. Beberapa langkah terasa berat, dan dia mencium aroma yang berasal darinya ketika dia berdiri di depannya. Fei Ling menggigit bibirnya dan air matanya mengalir. Dia memegang pintu dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Tian Ming. Tangannya gemetar saat dia mengulurkannya. Itu sangat sulit bagimu. Tian Ming maju selangkah dan memeluk Fei Ling. Dia tidak pernah menjadi dewa. Dia hanyalah Fei Lingnya, dan dia tidak pernah berubah. Mereka hanya melakukan ini untuk bertahan hidup. Agar Tian Ming dapat berkultivasi dengan damai, dia harus menanggung semua kesepian. Tidak apa-apa, kakak. Fei Ling menyandarkan kepalanya di bahu Tian Ming. Itu adalah kehangatan yang akrab yang tidak akan pernah dia lupakan. Fei Ling, pada dasarnya kamu dipenjara di Soulban Hall. Saya minta maaf bahwa saya mengatakan saya akan melindungi Anda, tetapi di sini Anda berada dalam bahaya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tian Ming telah menahan emosinya di dadanya untuk waktu yang lama sekarang. Kakak, tolong jangan katakan itu. Sudah takdirku sejak kami memasuki makam ilahi. Tidak dapat dihindari bahwa saya akan kembali ke Sekte Archen. Jadi bagaimana Anda bisa disalahkan untuk itu? Saya sudah merasa bahagia bahwa saya berhasil selamat dari makam ilahi dan dapat melakukan perjalanan keliling dunia bersama Anda. Saya tahu bahwa ini adalah waktu yang sulit sekarang dan Anda berada di bawah tekanan besar. Tapi kakak, bisakah bahaya ini dibandingkan dengan suanyuansi? Saya berhasil bertahan saat itu, dan saya percaya bahwa kita akan berhasil melewati waktu ini. Ada banyak peluang dan kemungkinan. Aku percaya padamu. Saya percaya pada Li Tian Ming. Aku rela menjalani semua ini bersamamu. Kakak, ini hanya percobaan, dan matahari pada akhirnya akan muncul. Aku akan menunggu saat itu bersamamu. Fei Ling tidak takut akan kesulitan. Sebaliknya, dia memutuskan simpul di hati Tian Ming. Tapi pasti sulit bagimu untuk sendirian sepanjang waktu, kan? Tian Ming bertanya. Kamu benar. Hidup ini sepi dan membosankan di sini. Lagi pula, saya tidak memiliki binatang buas yang hidup. Tapi saya tidak takut setiap kali saya memikirkan bagaimana kakak bekerja keras di luar. Saya tidak takut selama saya tahu bahwa Anda pasti memikirkan saya. Karena aku percaya kakak adalah pahlawanku, dan dia akan melindungiku bagaimanapun caranya. Fei Ling bersandar di dada Tian Ming dan menatap wajahnya dengan mata bersinar. Terima kasih. Saya tidak menyesal karena kita bersama, kata Tian Ming dengan suaranya yang bergetar. Dia merasa tidak enak setiap kali dia memikirkan bagaimana Fei Ling menderita kesepian di sini. Tapi keyakinannya yang tak tergoyahkan padanya adalah apa yang paling dia kagumi darinya. Kaka, aku telah bekerja keras akhir-akhir ini. Saya telah menghabiskan seluruh waktu saya untuk berkultivasi. Saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa melangkah atau apa yang bisa saya ubah. Tapi saya ingin bisa membantu, meski hanya sedikit. Semuanya berharga selama aku bisa bersamamu lebih lama. Fei Ling tersenyum. Melingkarkan lengannya di pinggang Tian Ming dan memeluknya erat-erat, Fei Ling mengangkat Tian Ming dari tanah. Dia mengedipkan mata dan menyunggingkan senyum. Kaka, apakah kamu melihat itu? Lingyer punya otot sekarang. Aku bisa melemparmu ke langit tanpa masalah. Jadi berhati-hatilah, atau aku akan mematahkan pedang Grand Orientmu jika kamu berani menggertaku. Menurunkan kepalanya untuk melihat Fei Ling menjadi biadab, Tian Ming akhirnya tidak bisa menahannya dan tertawa. Kalau begitu aku akan menghancurkan penghalang pola surgawimu, balasnya. Hai, halo, apakah kalian berdua sudah selesai? Kakak bunga baru saja lahir dan apa yang kalian berdua lakukan? Tidak pantas dilihat oleh seorang anak. Ying Huo tertawa. Sialan, Tian Ming benar-benar lupa untuk menutup ruang hidupnya. Itu berarti mereka berempat telah menonton selama ini. Telur keempat menetas. Mata Fei Ling berbinar ketika dia mendengar itu. Aku akan membiarkanmu melihatnya, kata Tian Ming sambil memanggil tubuh spiritual Sian Sian. Setengah mumi, Sian Sian sudah tahu apa yang akan dia panggil Fei Ling dan memasang tampangnya yang paling mengemaskan saat dia terjun ke dada Fei Ling. Setengah. Anda mengatakan ada setengah lagi di luar sana. Wajah Fei Ling menegang saat dia memelototi Tian Ming. Dia setengah ayahku dan setengah kakakku. Itu membuatmu menjadi setengah mumi dan setengah hiparku. Sian Sian telah berhasil membingungkan dirinya sendiri. Baik, wah, kamu mengemaskan. Fei Ling mengangkat tubuh spiritual Sian Sian dengan tangannya. He he, setengah mumi sangat cantik. Saya ingin menghancurkan penghalang pola surgawi, Anda juga. Sian Sian berseru dengan gembira. Fei Ling tersipu dan mengubah topik pembicaraan. Kakak, apakah kamu sudah memberinya nama? Belum. Anda bisa memberikan satu, kata Tian Ming. Oke. Fei Ling sangat gembira. Mengangkat Sian Sian di tangannya, dia melihat peri kecil itu untuk waktu yang lama sebelum dia menyarankan. Bunga di tubuhnya terlihat seperti bakung. Bagaimana menurutmu jika kita memanggilnya Sian Sian? Dia menatap Tian Ming dengan harapan, berharap dipuji karena rasa penamaannya. Pada akhirnya, Tian Ming tercengang saat dia menatapnya dengan tatapan kosong. Apa yang salah? Fei Ling bertanya. Aku sudah dipanggil Sian Sian. Sian Sian menatap Fei Ling dengan tatapan kosong. Ling Er, mari kita bicara. Tian Ming sengaja mengizinkan Fei Ling untuk memberi nama Sian Sian, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan pergi dengan Sian Sian. Kebetulan itu konyol, dan hanya berarti Fei Ling terkait dengan orang dari kota Perpetia dan pohon dunia Radix itu. Dia kemudian memberi tahu Fei Ling tentang apa yang dia lihat dalam mimpinya. Betulkah? Tapi aku tidak bisa merasakan apa-apa. Saya hanya memikirkan nama ketika saya melihat bagaimana dia terlihat seperti bunga bakung, kata Fei Ling. Hem, Sian Sian memiringkan kepalanya. Dia menatap Fei Ling untuk waktu yang lama, lalu berkata, mengapa saya merasakan keakraban dengan setengah mumi? Suaramu terdengar seperti orang dari mimpi itu. Apa yang sedang terjadi? Fei Ling tercengang. Kota yang terikat kehidupan yang dimiliki Suanyuan Si adalah kota Perpetia. Radix World Tree dan Perpetia City dihancurkan oleh tangan hitam itu. Orang di kota Perpetia itu pasti bereinkarnasi sebagai Suanyuan Si, dan begitulah kamu menjadi. Jadi jika Suanyuan Si adalah inkarnasi Anda sebelumnya, maka orang di kota itu adalah asal Anda, jelas Tian Ming. Inkarnasi Suanyuan Si sebelumnya terkait dengan binatang kekacauan primordial. Fei Ling tercengang. Ini hanya spekulasi, tidak ada bukti. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Sudah bagus kita bisa bertahan di Sekte Archen. Ling Er, Sekte dipenuhi dengan ancaman internal dan eksternal, dan kita hanya bisa mengandalkan rumah kuno Suanyuan. Saya akan mencoba mencari pembantu sebanyak mungkin. Saya ingin melakukan lebih banyak lagi di KTT nomor 1. Aku sudah berada di tingkat ke-9 dari tahap Empyrean Sein, dan kita tidak punya banyak waktu lagi untuk bersama. Saya harus segera bertarung, kata Tian Ming. Oke, meskipun Fei Ling mengangguk, dia masih memegang erat tangan Tian Ming. Tian Ming juga tidak mau melepaskan tangannya. Tapi nalurinya mengatakan bahwa dia berpacu dengan waktu. Kaka, aku bisa melihat semuanya dari formasi sekayai. Anda tidak bisa kalah dan mati. Kalau tidak, Ling Er akan menemanimu ke dunia bawah, kata Fei Ling sambil menggigit bibirnya. Diam, Tian Ming mencubit pipi Fei Ling. Bukankah itu sangat menyentuh sebelumnya? Mengapa Anda tiba-tiba kehilangan kepercayaan Anda pada saya? Anda tidak diizinkan untuk mengatakan itu. Tunggu aku. Aku akan kembali sebagai pahlawan dan menjemputmu di bawah tatapan semua orang. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Oke, aku mengerti. Aku akan berlari kepadamu ketika kamu kembali. Fei Ling menyipitkan matanya menjadi celah dari senyumnya. Aku akan menghancurkanmu. Tian Ming mengulurkan tangannya dan meraihnya sebelum dia menghilang. Ark, Fei Ling tersipu. Dia merasa sedikit pusing karena arus listrik yang mengalir di sekujur tubuhnya. Pada saat dia pulih dari keterkejutannya, Tian Ming sudah tidak terlihat. Sialan, aku akan membiarkanmu merasakan ototku lain kali. Fei Ling memelototi pintu dengan bibir mengerucut. Matanya menjadi merah tanpa dia sadari. Sekte guru, saya telah mencapai tingkat ke-9. Itu adalah hal pertama yang dikatakan Tian Ming ketika dia keluar. Betulkah? Suanyuan Dao telah melihat banyak orang jenius dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat monster seperti Tian Ming. Ini semua berkat restu dari leluhur rumah kuno Suanyuan, jawab Tian Ming. Aku bisa melihat tekatmu, sejak kamu datang menemuiku. Tapi saya harus memperingatkan Anda bahwa itu akan berbahaya, dan Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Apakah Anda yakin? Suanyuan Dao bertanya. Saya? Jawab Tian Ming. Kamu berani. Kamu bahkan tidak takut mati. Semakin banyak Suanyuan Dao melakukan kontak dengan Tian Ming, semakin dia berseru pada penglihatan Fei Ling. Sekte Master, bukannya aku tidak takut mati. Saya hanya percaya diri, kata Tian Ming. Apakah Anda yakin Anda tahu apa yang diharapkan? Suanyuan Dao meminta verifikasi. Bukan saya. Ayo pergi. Kita tidak punya banyak waktu lagi, jawab Tian Ming. Kamu punya nyali? Aku harus memberimu itu. Seru Suanyuan Dao saat dia membuat Tian Ming mengikutinya. Mereka langsung menuju ke Heaven Cauldron dari Danau Suanyuan. Kuali besar muncul di hadapan Tian Ming sekali lagi. Dia tahu sekarang bahwa itu sebenarnya ditempa oleh Dewa Pertama, Kaisar Besar Suanyuan. Ikuti aku. Suanyuan Dao memimpin, dan Tian Ming mengikuti di belakangnya. Tian Ming melihat patung di Heaven Cauldron, manusia dan binatang diukir di dalamnya dan musuh diselimuti kabut. Mereka harus menggambarkan setan. Kaisar Besar Suanyuan menciptakan sistem kultivasi simbiosis bagi umat manusia untuk bangkit dan menghancurkan iblis, mengantarkan 200 ribu tahun kemakmuran. Tian Ming merasakan darahnya mendidih setiap kali dia datang ke Heaven Cauldron. Ouyang, datang dan buka Heaven Cauldron bersamaku, kata Suanyuan Dao kepada Ouyang Jianwang. Master Sekte, kita masing-masing mungkin memiliki kunci, tetapi kunci saya milik puncak kesengsaraan, dan saya tidak memiliki wewenang atasnya, kata Ouyang Jianwang. Saya ingin membiarkan Tian Ming membuat terobosan ke tahap samsara di bawah tekanan kesengsaraan kekaisaran. Biarkan aku memikirkannya dulu, kata Ouyang Jianwang. Dia melirik Tian Ming lalu menutup matanya. Seluruh Sekte dipertaruhkan. Kenapa kau bahkan perlu memikirkannya? Suanyuan Dao melotot. Sekte Guru, banyak orang telah berkomentar tentang keputusan Anda baru-baru ini. Tapi ini juga menunjukkan keberanian Anda. Orang-orang mengatakan bahwa Suanyuan Dao keras kepala dan menandakan jatuhnya rumah kuno Suanyuan. Tapi Sekte dalam bahaya, dan dua master Sekte lainnya telah menyembunyikan diri. Di sisi lain, Anda menonjol tanpa rasa takut. Secara pribadi, saya sangat mengagumi Anda, kata Ouyang Jianwang. Jadi, jadi aku akan mengikutimu, Ouyang Jianwang menyeringai. Kalau begitu cepatlah. Berhentilah membuang-buang waktu di sini. Suanyuan Dao meraih Tian Ming dan melompat ke dalam kuali. Ketika Tian Ming berbalik, dia melihat Ouyang Jianwang memasukkan kunci ke dalam bahaya roh sebelum dia mengikuti di belakang. Mereka melewati lapisan bahaya roh dan mencapai dasar kuali surga. Hem, di mana esensi life food. Suanyuan Dao dan Ouyang Jianwang sama-sama terkejut. Aku kehilangannya. Tian Ming menutupi wajahnya. Lubang kuncinya sudah keluar. Lubang kunci. Tian Ming melihat ke bawah dan melihat dua takik di bagian bawah Heaven Cauldron. Saat mereka berbicara, Suanyuan Dao dan Ouyang Jianwang masing-masing mengeluarkan sebuah kunci. Satu kunci hitam dan satu kunci emas. Ketika dua kunci dimasukkan, Heaven Cauldron tersentak dan mengungkapkan kawah hitam. Tian Ming sekarang tahu bahwa inti Heaven Cauldron terletak di bawah bahaya roh. Kalian berdua turun, saya akan berjaga di sini, kata Ouyang Jianwang. Oke, Suanyuan Dao memanggil Tian Ming, dan mereka berdua melompat ke Lorong Hitam. Master Sekte, apa yang ada di Heaven Cauldron? Tian Ming mendarat di tanah, lingkungannya gelap, dan sepertinya ada ruang rahasia. Jelas, sudah lama sekali tidak ada orang di sana, dilihat dari debunya. Kamu tidak tahu, Suanyuan Dao bertanya dengan ekspresi aneh. Haruskah saya? Suanyuan Dao tersenyum dan berkata, tidak banyak orang di dunia ini yang tidak tahu apa yang ada di Heaven Cauldron. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Suanyuan Dao mengambil napas dalam-dalam sebelum dia menjelaskan, kuali surga berisi tubuh ilahi dari dewa pertama, Kaisar Besar Suanyuan. Ketika dia berbicara, kegelapan di Heaven Cauldron tiba-tiba menghilang. Sebuah pancaran terang menerangi ruangan, dan Tian Ming merasa seperti makhluk kolosal sedang menatapnya. Ketika Tian Ming berbalik, ada seseorang yang duduk di atas tahta. Atau lebih tepatnya, lebih tepat untuk memanggilnya dewa. Dia mengenakan jubah hitam dan emas kekaisaran dan memiliki mahkota ungu di kepalanya. Wajahnya bersinar seperti bulan musim gugur, alisnya seperti tinta yang dicat, dan tekanan yang datang darinya sangat kuat. Dia telah meninggal lebih dari 200 ribu tahun yang lalu, tetapi mayatnya abadi. Tian Ming menduga bahwa itu pasti ada hubungannya dengan tubuh dewa dan kuali surga. Pria itu duduk di tengah Heaven Cauldron, bersinar dengan kecemerlangan emas. Dia juga memiliki lima naga di sampingnya. Naga-naga itu semua melingkar di sampingnya, dan ukurannya yang sangat besar hampir memenuhi seluruh Heaven Cauldron. Kepala lima naga berkumpul di samping kaisar dengan taring terbuka. Naga-naga itu memiliki warna yang berbeda emas, biru, biru, merah, dan coklat, mewakili elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Tidak sulit untuk menebak bahwa pria itu adalah kaisar besar Suanyuan, dan naga-naga itu adalah binatang buasnya yang hidup. Kaisar besar Suanyuan memiliki lima binatang buas yang hidup, dan dia adalah satu-satunya ahli binatang lima kali lipat yang dikenal dalam sejarah benua Flameyelo. Dikatakan bahwa jumlah maksimum makhluk hidup yang bisa dimiliki seorang Beastmaster adalah lima. Selanjutnya, jika kaisar besar Suanyuan tidak kuat, bagaimana dia bisa memulai era baru. Itu menakutkan melihat sosok dari 200 ribu tahun yang lalu duduk di hadapannya dikelilingi oleh lima naga. Tian Ming merasakan dampak tak terbatas pada jiwanya ketika dia berbalik. Itu memberinya kesalahpahaman seolah-olah dia sedang melihat kaisar dewa purba. Kaisar dewa primordial adalah raksasa setinggi seribu meter. Tian Ming melihat perbedaan di antara mereka ketika dia melihat dari dekat. Tetapi mereka memiliki kesamaan mereka berdua memiliki kehendak kekaisaran. Kaisar besar Suanyuan adalah satu-satunya orang dengan temperamen paling dekat dengan kaisar dewa primordial di antara semua orang yang dia temui. Mayat kaisar besar Suanyuan masih memancarkan kekuatan ilahi seperti itu, bahkan ketika dia sudah mati. Tian Ming tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia ketika dia masih hidup. Dia adalah seseorang yang memulai era baru, seseorang yang dikenal sebagai nenek moyang umat manusia. Jadi dia secara alami adalah seorang kaisar. Ada cerita rakyat, kaisar telah bangkit dengan lima naganya dan memusnahkan dunia bawah untuk memulai era baru. Itu bukan hanya legenda rumah kuno Suanyuan, tetapi seluruh benua Flameyelo. Bahkan nama Flameyelo berasal dari kaisar besar Suanyuan. Selain dewi, kami hanya memiliki tubuh dewa leluhur kami yang diawetkan di Heaven Cauldron. Ini adalah tanah suci rumah kuno Suanyuan dan alam ilahi Archen, kata Suanyuan Dao dengan bangga. Kamu juga bisa mengatakan bahwa ini adalah tanah suci seluruh benua Flameyelo, kan? Tian Ming bertanya. Dulu ya, tapi sekarang tidak ada yang mengakuinya. Delapan alam ilahi lainnya juga melahirkan dewa mereka sendiri, dan terlalu banyak waktu telah berlalu. Mereka memilih untuk melupakan kontribusi nenek moyang kita kepada dunia dan melupakan fakta bahwa rumah kuno Suanyuanlah yang memimpin dunia ke era baru. Desah Suanyuan Dao. Ya, Tian Ming dengan hormat mengangguk. Ayo, beri hormat denganku. Ya, keduanya berlutut dan bersujud kepada nenek moyang umat manusia untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Nenek moyang kita adalah dewa terkuat. Tak satu pun dari sembilan lainnya yang datang bisa bersaing dengan dia. Dia yang terkuat dalam sejarah benua Flameyelo, Suanyuan Dao menjelaskan dengan bangga. Ya, itu mengesankan. Tian Ming menghormati itu. Tian Ming, apakah kamu siap? Kalau begitu, kita akan mulai, tanya Suanyuan Dao. Sekte Guru, bagaimana kita akan mulai? Tian Ming bertanya. Sinar kesengsaraan kekaisaran akan keluar dari leluhur dan menyinarimu. Itu akan merobek mata air suci Anda menjadi dua, membaginya menjadi mata air kehidupan dan kematian. Jika Anda dapat menstabilkan energi tanpa mati, Anda akan berada di tahap samsara. Selama proses ini, mata air suci mudah pecah, yang akan mengakibatkan kematian. Dan bahkan jika Anda berhasil melewatinya, itu tidak berarti binatang buas Anda yang terikat hidup akan melakukannya. Kemudian lagi, Anda memiliki banyak mata air suci, dan kemungkinan Anda mati jauh lebih tinggi, jelas Suanyuan Dao. Kedengarannya menakutkan, jawab Tian Ming. Ya, kesengsaraan kekaisaran adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita oleh leluhur sebagai hadiah terakhirnya kepada kita. Di rumah kuno Suanyuan, kami memiliki banyak murid yang mengandalkannya untuk memasuki tahap samsara, kata Suanyuan Dao. Sudah 200 ribu tahun, tubuh kaisar besar Suanyuan masih memiliki energi. Tian Ming bertanya. Saya tidak yakin, mungkin itu terkait dengan Heaven Cauldron. Jadi, apakah Anda ingin memulainya sekarang? Suanyuan Dao bertanya. Ya, Tian Ming mengangguk. Oke, persiapkan dirimu. Apakah saya perlu memanggil binatang buas saya yang terikat hidup? Ya, Tian Ming kemudian memanggil makhluk hidup, yang langsung memenuhi interior Heaven Cauldron, terutama Sian Sian. Bahkan setelah Heaven Cauldron terisi, dia masih memiliki banyak cabang dan tanaman merambat tanpa tujuan. Tempatnya sempit, komentar Sian Sian. Kempat binatang buas yang terikat kehidupan itu berdempetan dan mereka melihat sekeliling. Sian Sian, apakah kamu melihat itu? Itu hantu yang hidup. Ying Huo mengedipkan mata. Sian Sian takut. Cabang-cabang Sian Sian mulai melambai-lambai seperti tangan. He he, Ying Huo tertawa dengan sayap di pinggangnya. Ayam bro, ada seseorang di belakangmu. Meo-meo tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkata dengan suara menyeramkan. Ini membuat Ying Huo menggigil dan bersembunyi di bawah perut Lanhuang. Ayam bro, kamu juga takut. Sian Sian bertanya. Omong kosong apa yang kamu katakan. Bagaimana saya bisa, kakak laki-laki, takut. Ying Huo terbatuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Berhati-hatilah. Nyawa kami dipertaruhkan di sini, kata Tian Ming. C. Ayo. A. Biarkan mayat tua ini membuka mata dewanya. Tidak ada yang ditakuti oleh ayam ini. Ying Huo menepuk perutnya. Ayam bro, kenapa suaramu bergetar? Lanhuang bertanya. Ses diam. Suasana meredah saat keempat binatang itu bermain-main. Tapi apa yang membuat Tian Ming sakit kepala adalah kenyataan bahwa ada menara ungu di istana sucinya. Dengan istana sucinya yang dilindungi oleh menara, apakah kesengsaraan kekaisaran dapat memasukinya? Bisakah aku menyimpan menara ungu? Tepat ketika Tian Ming memikirkannya, menara falet di luar istana sucinya menghilang, kembali ke menara utama. Tian Ming mencobanya sekali lagi sebelum dia yakin bahwa dia bisa mengendalikan menara ungu. Tian Ming menganggupkan kepalanya pada Suanyuan Dao, menandakan bahwa dia sudah siap. Suanyuan Dao berlutut di depan mayat kaisar besar Suanyuan dan mulai melantunkan mantra. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang kata-kata itu-itu terdengar seperti bahasa kuno. Tian Ming tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia hanya bisa merasakan dengungan di kepalanya dan dia mulai merasa pusing. Mantra itu terdengar seperti kutukan. Pada saat berikutnya, rasanya seolah-olah kaisar besar Suanyuan telah hidup kembali dan perlahan membuka mata ketiga di dahinya. Mata sebenarnya memiliki lima warna yang mewakili logam, kayu, air, api, dan tanah. Dia adalah leluhur Trioptic True Dragon Brand. Itu berarti garis keturunannya adalah yang terkuat. Memiliki mata lima warna belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah. Sebelum Tian Ming pulih dari keterkejutannya, mata lima warna itu menembakkan sinar lima warna ke istana sucinya. Ketika balok memasuki istana sucinya, itu terpisah menjadi lima. Satu tetap berada di istana suci Tian Ming sementara empat sinar yang lebih kecil terpisah dan menuju ke empat mata air sucinya. Tian Ming diikat bersama dengan empat binatang buasnya yang terikat oleh sinar lima warna. Tian Ming tidak punya waktu untuk memperhatikan atau merawat mereka. Bagaimanapun, dia memiliki empat mata air suci dan akan menerima pukulan terkuat dari kesengsaraan kekaisaran. Setelah mencapai tingkat ke sembilan dari tahap Empyrean Sein, empat mata air binatang buas terisi hingga batasnya. Ukuran mata air mereka tiga kali lebih besar dari mata air Tian Ming. Namun dalam hal kuantitas, Tian Ming memiliki yang paling banyak. Bagaimanapun, dia memiliki empat mata air suci. Dan jika semuanya terkoyak, itu berarti dia akan memiliki empat mata air kehidupan dan empat mata air kematian. Sinar lima warna itu seperti pedang tajam yang berjalan di istana sucinya. Sinar itu berbahaya karena tampak hidup dan menatap mata air suci surgawi Tian Ming. Datang, Tian Ming dan Ying Huo telah menyiapkan kodeks neraka abadi. Tahap samsara memiliki metode kultivasi yang unik. Mereka harus menstabilkan fondasi mereka setelah mata air suci terbelah dua, jika tidak maka akan hilang. Ketika kesengsaraan kekaisaran menusuk mata air suci neraka, Tian Ming menarik napas dingin. Rasanya seperti dia telah menusukkan pedangnya ke istana sucinya sendiri dan menghancurkan mata air sucinya. Tidak ada rasa sakit dari mata air suci itu sendiri, tetapi dari orang suci Ki menjadi ganas. Sein Ki meraung dan menghancurkan tubuhnya. Hanya memiliki mata air suci neraka yang terkoyak sudah cukup kacau, tetapi kesengsaraan kekaisaran tidak berhenti di situ. Itu beralih ke musim semi-santo kekacauan agung dan merobeknya menjadi dua juga. Detik berikutnya, tubuh Tian Ming diselimuti petir. Tak lama setelah itu, mata air suci primordial dan radix juga terbelah dua. Kesengsaraan kekaisaran membuat potongan yang merata, dan itu sudah bisa dianggap stabil. Namun demikian, itu adalah mimpi buruk bagi Tian Ming, yang merupakan seorang bismaster empat kali lipat dengan empat jenis energi yang berbeda. Menggunakan kesengsaraan kekaisaran untuk memasuki tahap samsara mudah bagi para bismaster biasa, yang hanya memiliki satu binatang buas yang hidup. Tapi istana suci Tian Ming berada dalam kekacauan saat keempat energi berubah menjadi kacau. Kesengsaraan kekaisaran telah hilang setelah misinya selesai, tetapi Tian Ming dalam bahaya karena kekacauan di istana sucinya. Dia tahu bahwa dia akan meledak jika dia ceroboh. Bagaimanapun, Sein Ki Tian Ming adalah yang terkuat dalam sejarah, dan dia bahkan bisa menggunakannya untuk melawan samsaran. Tetapi pada saat yang berbahaya seperti itu, Tian Ming tiba-tiba punya ide. Menara Ungu? Ayo! Menara Ungu yang baru saja disingkirkan Tian Ming kembali. Selama dia bersedia untuk menyegel istana sucinya, Menara Ungu tidak hanya dapat memblokir energi eksternal, tetapi juga dapat menghentikan energi empat mata air suci untuk meletus. Berkat stabilisasi yang disediakan oleh Menara Ungu, empat mata air suci yang hancur tetap terlindung. Dengan begitu, energi yang merajalela dari mata air suci yang pecah tidak akan bisa keluar dari Menara untuk melukai tubuh Tian Ming, yang pada gilirannya memungkinkan dia untuk terus fokus menstabilkan empat mata air suci yang telah dipisahkan menjadi delapan. Dia tidak berdarah, dia juga tidak terluka sama sekali, dan daging serta organnya tidak pecah, memungkinkan dia untuk menyalurkan keempat kodeksnya dengan lebih mudah. Untuk Bismaster kembar ke atas, masing-masing mata air suci mereka harus dibelah dua dan distabilkan satu per satu. Tapi aku tidak punya waktu untuk itu karena semua mata air suci ku terbelah oleh kesusahan kekaisaran sekaligus. Ayo coba salurkan keempat kodeks secara bersamaan. Ying Huo dan yang lainnya tidak memiliki Menara Ungu, jadi mereka sudah menyalurkan kodeks mereka untuk secara paksa membagi mata air suci mereka menjadi mata air kehidupan dan kematian. Tian Ming, di sisi lain, memiliki waktu yang paling mudah dari semuanya dan dapat memusatkan pikirannya pada penyaluran keempat kodeks. Semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk tidak menstabilkan mata air suci yang pecah, semakin dia berisiko kehilangan kendali atas mereka dan membiarkan energi mereka menyebar. Kodeks Eternal Infernal, Genesis Chaos Codex, Primordial Terokuwa Codex, dan Radix World Codex sekarang bekerja untuk memisahkan pasukan di istana sucinya menjadi empat, lalu membaginya menjadi dua masing-masing satu untuk hidup dan satu untuk mati. Setelah semua mata air suci dipartisi secara memadai, dia akan menyelesaikan langkah pertamanya ke tahap samsara dengan mengubah Sein Ki-nya menjadi kekuatan kesusahan. Dia sekarang memiliki delapan mata air suci, empat untuk kehidupan dan empat untuk kematian. Mata air kehidupan dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas, dengan kekuatan kehidupan yang memancar tanpa henti dan bahkan lebih padat dari Sein Ki. Keempat mata air kematian itu tenang seperti air yang tenang, tetapi di dalam ketenangan itu terdapat kekuatan mengerikan yang menunggu untuk meledak dan mendatangkan malapetaka. Tanda samsaran tingkat pertama adalah cincin samsara fase kehidupan. Dia mulai membentuk cincin samsara pertamanya. Mereka akan mengelilingi delapan mata air dan berfungsi sebagai fondasi bagi kekuatan yang akan ditarik dari sana. Sejumlah besar kekuatan kesengsaraan hidup berkumpul untuk membentuk mereka, karena setiap cincin harus mengandung jumlah yang hampir sama dengan setiap mata air suci itu sendiri. Dengan kata lain, jika mata air hidupnya memiliki total 12 cincin, itu saja akan mengandung kekuatan kesengsaraan hidup yang cukup untuk 13 mata air. Ketika empat cincin terbentuk, sejumlah energi spiritual yang mengerikan mulai berkumpul dan berubah menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan Tian Ming. Dia menyerap begitu banyak sehingga orang lain yang menerobos ke tahap samsara bahkan tidak bisa membandingkannya. Sekarang, keempat mata airnya masing-masing memiliki satu cincin dan dia resmi menjadi samsaran tingkat pertama. Mata air neraka memiliki cincin menyala di sekitarnya, mata air genesis memiliki cincin petir gelap, dan dua mata air lainnya juga memiliki cincin yang serasi. Dia merasa kekuatannya tumbuh dengan luar biasa dalam prosesnya. Saat kekuatan kesengsaraan hidup memenuhi daging, jeruan, kulit, dan bahkan rambutnya, kekuatan hidup mengalir ke dalam dirinya dan menyebabkan dia bermetamorfosis. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Setelah mata air kehidupan memperoleh cincin samsara, kekuatan kesengsaraan kematian ditekan. Dia dan binatang buasnya sekarang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah. Itu berhasil. Tian Ming menangis kegirangan. Dia telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun kesengsaraan kekaisaran menakutkan, dia berhasil mengatasi pukulan itu dengan menara ungu dan empat kodeksnya. Dia tidak terlalu berisiko sejak awal. Dia baru saja menembus ke level 9 dari Empyrean Sein pagi itu, yang berarti dia naik dua level dalam sehari. Berkat kaisar besar Suanyuan, dia langsung berhasil melompat ke panggung samsara. Meskipun dia tidak melihat sekilas Ying Huo dan yang lainnya, mereka memberitahu dia melalui tautan mereka bahwa mereka baik-baik saja. Tian Ming tidak menderita bahkan pukulan balik sedikitpun. Mari kita menstabilkan kekuatan dan membiarkan cincin itu selesai mengamankan diri mereka sendiri di sekitar mata air dan menstabilkannya. Dia terhuyung-huyung dalam emosinya dan membimbing keempat binatang buasnya untuk upaya stabilisasi lebih lanjut. Tepat pada saat itu, Ying Huo berkata, Apa-apaan ini? Ayam bro, apakah kamu berbicara tentang kata-kata di atas mata air kematian? Meo-Meo bertanya. Oh, aku juga punya. Kata Lan Huang. Kata-kata, Tian Ming melihat dan melihat beberapa teks kuno melayang di atas delapan mata airnya. Apakah itu Ionic Green Band? Dia melihat lengannya dan melihat cincin kesusahan masih ada. Teks di dalam istana sucinya sama dengan yang ada di cincin kesengsaraannya. Mereka pasti ada hubungannya dengan Ionic Green Band. Jadi Ionic Green Band bereaksi terhadap panggung samsara. Namun, dia tidak tahu apa maksudnya. Dengan hati-hati, dia mencegah kekuatannya menyentuh teks. Tiba-tiba, Lan Huang berteriak kesakitan. Tian Ming buru-buru berbalik dan melihatnya meringkuk kesakitan. Tian Ming merasakan kekuatan kesengsaraan hidup dalam dirinya secara bertahap ditekan saat kekuatan kesengsaraan mau terbentuk di dalam dirinya. Apa yang salah? Dia bertanya. Itu menyakitkan. Lan Huang menangis dengan kedua kepalanya. Namun segera, kekuatan kesengsaraan kematian di sekitarnya memudar sebelum digantikan dengan kekuatan kesengsaraan hidup sekali lagi. Apa yang kamu lakukan? Saya menggunakan kekuatan di mata air kematian pada teks-teks itu menyebabkan mereka menyatu menjadi mata air. Untungnya saya berhenti menyalurkannya. Itu sudah dekat. Lan Huang menepuk dadanya dengan cakarnya dengan lega. Kalian bertiga, jangan repot-repot mencoba itu. Perintah Tian Ming sambil alisnya berkerut. Dengan hati-hati, dia menggunakan sedikit kekuatan kesengsaraan kematian pada sepuluh karakter kuno seperti yang telah dilakukan Lan Huang. Begitu mereka terhubung, kata-kata itu menyatu menjadi kekuatan kesengsaraan maut. Tampaknya menempatkan kekuatan di ambang ledakan. Kempat mata air kematian mulai berputar dengan keras saat mereka mencoba menarik energi spiritual dengan paksa untuk membentuk cincin samsara kematian. Dia bermandikan begitu banyak energi negatif darah, kematian, kekerasan, dan kekejaman dalam sekejap seolah-olah dia adalah dewa kematian. Dia membayangkan bahwa dia akan dapat mencapai fase kematian pertama jika dia membiarkannya berlanjut. Meskipun akan luar biasa jika dia bisa menerobos tiga kali dalam satu hari, dia merasakan kenyataan yang mengerikan itu. Livesbane yang dia derita tampaknya tumbuh sepuluh kali lebih kuat setelah menghubungi pasukan kematian. Dia memperhatikan bahwa tubuhnya menuar ratusan kali lipat dari tingkat normal sampai-sampai perubahan itu terlihat dengan mata terbuka. Dia mungkin hidup selama 300 tahun dari umurnya dalam dua tahun yang singkat. Itu adalah pedang bermata dua yang secara eksplosif meningkatkan kekuatannya dengan biaya besar untuk umurnya. Tidak heran Lan Huang berteriak kesakitan. Kekuatan hidupnya praktis terkuras abis. Jadi ini adalah kesengsaraan yang sebenarnya dari Livesbane. Tidak heran mereka menyebutnya sebagai kesengsaraan yang paling mengerikan dari semuanya. Tian Ming menua lebih dari seratus kali normal. Sulit untuk memprediksi perubahan lain apa yang akan terjadi. Kupikir masalah Livesbane sudah ada di belakangku. Siapa yang tahu itu akan kembali pada saat seperti ini? Apakah itu berarti aku hanya akan benar-benar terbebas darinya setelah aku naik ke tingkat dewa? Tampaknya tahap kesucian hanyalah dasar dari Livesbane, dan itu hanya benar-benar dimulai pada tahap samsara. Dia buru-buru memutuskan hubungan antara Livesbane dan mata air kematian, atau dia akan segera berakhir seperti kulit mati. Kurasa jika ada satu manfaat darinya, itu adalah aku bisa memasuki fase kematian sesuka hati untuk memperkuat diriku sendiri. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kulakukan. Sekarang, dia yakin dia bisa memasuki fase kematian kapanpun dia mau dengan mengorbankan kematian karena usia tua dalam dua atau tiga tahun. Itu berarti dia akan menjalani waktu kultivasi utama sebelum usia 30 dalam satu atau dua bulan, kecuali dia bisa maju melewati fase kematian. Sial, ini terobosan atau kematian bagiku. Ionic Green Band ku tak kenal ampun seperti biasanya. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan dia tidak akan terburu-buru ke fase kematian. Perasaan hidupnya terkuras terlalu sulit untuk ditanggung. Dia merasa seperti dia terus-menerus mengeluarkan darah dalam keadaan itu. Bahkan jika dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, dia tidak akan lebih baik daripada mati sendiri. Baiklah, aku hanya akan menggunakannya saat aku benar-benar membutuhkannya. Setidaknya aku akan berada dalam kondisi puncak di fase kematian, meski hanya sebentar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memisahkan karakter kuno dari mata air kematiannya. Sekarang mereka semua berada dalam fase kehidupan, Ying Huo dan yang lainnya bahkan lebih kuat, berkat garis keturunan primordial Chaos Beast mereka. Sementara dia memiliki kekuatan kesengsaraan hidup dan mati di dalam dirinya, tubuhnya terutama dipenuhi dengan kekuatan kesengsaraan hidup berkat cincin samsara kehidupan. Kekuatan kesengsaraan kematiannya hanya akan digunakan untuk keadaan yang paling mengerikan, karena jika dia memilih untuk menggunakannya, itu akan membanjiri kekuatan kesengsaraan hidupnya ketika jumlah cincin samsara hidup dan mati sama, cincin kematian akan mendominasi. Dengan kata lain, kultifator akan menderita jika mereka tidak memiliki lebih banyak cincin samsara kehidupan daripada cincin kematian. 695. Suanyuan Dao berdiri di pintu masuk, memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di Tian Ming. Dia akhirnya menghela nafas lega ketika Tian Ming menstabilkan kultifasi samsara tingkat pertamanya. Selamat, Tian Ming. Saya kira saya harus memberi selamat kepada diri saya sendiri karena telah membuat pilihan yang tepat juga, katanya. Tuan Sekte, Tian Ming dipenuhi dengan rasa terima kasih. Tanpa kemurahan hati dan kepercayaan Suanyuan Dao, dia tidak akan bisa membuat banyak kemajuan. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu melakukan yang terbaik, jadi ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Dipahami, Tian Ming tidak perlu membuktikan apapun. Suanyuan Dao menatapnya dengan tatapan penuh gairah. Semoga beruntung di Neter Battlefield. Baik, kata itu saja adalah janjinya kepada Suanyuan Dao dan seluruh rumah Suanyuan, serta untuk dirinya sendiri dan failing. Ngomong-ngomong, kurasa aku merasakan gelombang fase kematian barusan. Tentang apa itu, tidak mungkin melewati fase kehidupan dan mencapai fase kematian dalam sekali jalan. Aku juga tidak tahu, tapi seharusnya tidak ada masalah sekarang karena aku telah menstabilkan fase kehidupan. Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Detik berikutnya, Heaven Cauldron kembali ke kegelapan sebelumnya. Itu sangat gelap dan sunyi sehingga orang tidak akan bisa melihat jari-jari mereka yang terentang. Suanyuan Dao mulai terbang kembali, dengan Tian Ming mengikuti di belakang. Dia tanpa sadar menggunakan mata ketiganya untuk melihat kaisar besar Suanyuan, hanya untuk gemetar ketakutan dan berjuang untuk bernapas. Untuk beberapa alasan, dia merasa seperti telah melihat kaisar besar Suanyuan membuka matanya dalam kegelapan. Ketika dia melihat lagi, sepertinya itu hanya imajinasinya. Tak lama, Suanyuan Dao memintanya untuk bergegas. Dia tidak bisa benar-benar terlihat di sini, mengingat dia bukan keturunan dari keluarga Suanyuan. Aetherway, dia telah berhasil mendapatkan cukup banyak dari waktunya di sini. Hanya dalam waktu delapan hari, dia berhasil menembus ke tahap samsara. Ada banyak jenius top yang berpartisipasi dalam KTT nomor 1, dan sekarang, Tian Ming tidak akan tertandingi oleh siapapun di benua seusianya. Adapun peserta terkuat, mereka berusia sekitar 26 tahun dan Tian Ming sekarang sejajar dengan mereka. Koma-koma, mereka berdua kembali ke Danau Suanyuan. Suanyuan Dao segera memasuki Soulburn Hall. Dengan bagian tersulit sekarang di belakang mereka, Tian Ming bebas untuk menghabiskan beberapa hari berikutnya pelatihan sesukanya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menuju ke Istana Pedang Heksapat. Tempat itu benar-benar kosong. Bahkan Sword Inside Rock, yang sangat ingin direbut kembali oleh Tei House of Jian, terletak sama sekali tak tersentuh di dasar danau. Senior, aku di sini untuk mengunjungimu lagi, kata Tian Ming, menembus penghalang pedang dengan tangan kirinya dan menyebabkan batu itu berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Biarkan aku mendemonstrasikan pedang mortal Dao. Tolong periksa apakah aku melakukannya dengan benar. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Baiklah, ini dia. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Tian Ming segera mengeksekusi langkah tersebut. Sepanjang banyak pertempurannya, dia merasa bahwa penguasaan tekniknya sekarang sangat tinggi. Dengan pedang hidup dan matinya, dia menyerang Dewa Pedang Heksapat dengan pedang ki yang tak terbatas. Saat itu, miliaran kehidupan tampaknya muncul sekaligus, menelan Dewa Pedang Heksapat dan menguapkannya seluruhnya. Saat Tian Ming bertanya-tanya kemana dia pergi, dia mendengar suara hebat. Berdering di samping telinganya. Berbalik, dia melihat Dewa Pedang Heksapat baru tersenyum padanya. Senior, penerus warisan saya, Anda telah menguasai esensi dari pedang mortal Dao dan memenuhi persyaratan saya. Sekarang saya akan mengajari Anda langkah kedua dari Pedang Heksapat Samsara. Terima kasih, Senior. Langkah kedua menggunakan Ghost Dao, alam hantu lapar, sebagai intinya. Langkah ini berfokus pada penggunaan pedang kematian untuk disembeli sebagai cara hidup. Ini disebut pemberantasan anima corpus. Nama ini mengacu pada bergerak mampu menghapus jiwa dan tubuh target pada saat yang sama. Satu pedang untuk daging yang hidup, dan satu untuk jiwa yang kekal. Dengan ratapan dari hantu lapar yang tak terhitung jumlahnya dan yang terkutuk, pedang kehidupan memakan daging sementara pedang kematian memakan jiwa. Pria tua itu tampak sangat bersemangat dan percaya diri dengan gerakan yang telah dia rencanakan. Ketika pedang disambar, hantu kelaparan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya akan membuka mulut dan cakar mereka lebar-lebar untuk mengantisipasi. Bahkan satu hantu kelaparan lebih menakutkan daripada makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi jutaan dari mereka, dan itu masih hanya serangan pertama dari gerakan itu, yang akan diikuti dengan cepat oleh serangan kedua, di mana roh-roh terkutuk yang tak terhitung jumlahnya, meratapi dunia dengan lidah mereka menjulur. Kekuatan kutukan mereka tersembunyi dalam serangan, mampu menghapus jiwa makhluk apapun. Pemberantasan anima corpus kurang mencolok daripada pedang mortal dao, tapi jelas jauh lebih efektif. Tian Ming telah melihatnya dengan sangat jelas, dan permutasi gerakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setelah berlatih pedang mortal dao begitu banyak sehingga visualisasi datang begitu mudah kepadanya, dia dapat dengan mudah mengingat pemberantasan anima corpus. Setelah Dewa Pedang Heksapat menyelesaikan gerakannya, dia berdiri diam dan tersenyum pada Tian Ming. Kalau begitu, aku akan pergi, senior. Bagus sekali, anak muda. Apakah frasa pengulangannya berubah? Senior, bolamu hilang. Bagus sekali, anak muda. Aku akan menciummu. Bagus sekali, anak muda. Dia merasa itu sangat menyenangkan. Setelah bermain-main sebentar, dia berbalik untuk pergi saat kata-kata berulang yang sama bergema di benaknya. Koma-koma. Dalam beberapa hari mendatang, Tian Ming secara teratur mengunjungi Deep Star Pool, Heaven Cauldron, dan Finn Palace. Segera, masa pemulihan dua minggu akan berakhir. Deneter Battlefield dibuka besok. Setelah mencapai tahap samsara, tubuh saya dipenuhi dengan kekuatan hidup, memungkinkan saya untuk menyerap Astral Sosis dan Tribulation Sword Ki lebih mudah. Saya sekarang memiliki 500 Astral Sosis, jadi Ancient Deep Star God Body saya bahkan lebih kuat. Sekarang, mungkin lebih kuat daripada peserta lain di KTT nomor 1. Saya juga memiliki seribu helai pedang kesusahan Ki, sepersepuluh dari apa yang dimiliki Ouyang Jianwang, dan dia sudah seratus. Saya pasti akan melebihi dia suatu hari nanti. Selain itu, Ark Finn sekarang memiliki enam pola kesusahan, menjadikannya senjata yang sangat kuat untuk tahap samsara. Itu telah menyerap terlalu banyak esensi dari mata Archeon Finn, menyebabkannya memancarkan aura ketakutan alami. Ditambah dengan Soul Saker I, itu akan lebih menindas. Jika aku bisa menguasai pemberantasan anima corpus untuk menyerang jiwa, aku tidak perlu khawatir tentang pelanggaran. Karena dia memiliki menara jiwa, dia juga tidak takut jiwanya diserang. Empat Primordial Chaos Beast, Ionic Grand Band, Grand Orient Sword, Primate Tower, God Soul Cannon. Itu menempatkan bakatku jauh di atas orang lain. Tidak ada orang yang tidak bisa ku kejar sekarang. Begitulah cara dia bisa mengalahkan musuh yang lima atau enam level lebih kuat darinya. Salah satu dari mereka saja akan membuatnya menjadi jenius yang tak tertandingi, apalagi mereka semua. Dua minggu ini sangat bermanfaat. Master Sekte Suanyuan benar-benar sangat membantuku. Karena dia menghadapi banyak tekanan yang memungkinkan hal itu terjadi, inilah saatnya aku membalasnya. Para murid dari lima alam suci itu lebih baik mencuci leher mereka. Aku akan membalasnya, hutang darah segera. Koma-koma. Malam itu, Suanyuan dao memanggilnya keluar dari Istana Fin. Mengapa kamu masih berkultivasi sekarang? Apalagi yang akan saya lakukan? Kata Tian Ming. 47 murid cabang surga yang akan pergi ke Neter Battlefield telah berkumpul untuk mendiskusikan strategi mereka. Kamu harus bergabung dengan mereka. Sekutu sangat penting di Neter Battlefield. Baiklah. Di mana saya akan menemukan mereka? Aku akan membawamu ke sana dan memperkenalkanmu pada mereka. Segera, mereka tiba di kediaman Suanyuan Yucheng. Yang lain telah berada di sana selama beberapa hari. Tuan Sekte. Mereka menyapa ketika Suanyuan dao membawa Tian Ming masuk. Tidak perlu formalitas. Ini Li Tian Ming. Dia tidak ada di sini beberapa hari terakhir. Jadi aku membawanya ke sini untuk memperkenalkannya kepada kalian semua. Dipahami. Murid Feng Qingyu adalah orang dengan status tertinggi di antara mereka yang dibunuh oleh Sekte Archen. Jadi Tian Ming telah membantu mereka sedikit melampiaskan rasa frustrasi mereka. Bagaimanapun juga, murid-murid Sekte Pedang Heksapat telah membunuh banyak dari mereka sendiri. Jadi kebanyakan dari mereka memiliki kesan yang baik tentang dia. Apakah kamu sudah memilih seorang pemimpin? Suanyuan dao bertanya. Master Sekte, aku pilihan sementara untuk saat ini, kata Suanyuan Yucheng. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Anda harus berusaha keras, mengerti. Ya, Sekte Master, saya akan memberikan segalanya. Suanyuan Yucheng menyatakan. Bagaimana dengan wakil pemimpin? Mereka masing-masing adalah Fang Yue Wei, Bei Gong Qian Yu, dan Fang Chen Jing. Sekte mengizinkan mereka untuk memilih pemimpin mereka sendiri, karena mereka akan lebih bersedia mendengarkan mereka daripada siapapun yang ditunjuk langsung oleh Sekte tersebut. Itu semua terlalu penting, karena kelompok tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa pemimpin yang tegas. Jika semua orang melakukan apa yang mereka inginkan, mereka akan berantakan. Saat ini, empat pemimpin adalah empat terkuat di peringkat surga, dua pria dan dua wanita. Biarkan Li Tianming menjadi salah satu pemimpin juga, kata Suanyuan Dao. Master Sekte, wakil pemimpin harus memimpin tim yang terdiri lebih dari sepuluh orang, kata Suanyuan Yucheng. Aku tahu, dia bisa melakukannya, percayalah padaku, kata Suanyuan Dao. Dipahami, para murid menoleh ke Tianming sekali lagi. Saya akan pergi sekarang. Pastikan untuk berdiri bersatu. Jangan berjuang untuk diri sendiri. Hanya dengan berjuang untuk kelompok Anda akan bertahan. Kebanggaan Sekte ada di pundak Anda, kata Suanyuan Dao sambil berjalan ke pintu masuk. Saya harap saya melihat Anda semua kembali hidup setelah fase kedua. Kami akan melakukannya, Sekte Master. Mereka didorong oleh kemarahan melihat rekan-rekan mereka yang mati. Perseteruan darah telah memicu semangat mereka. Tidak peduli dari klan mana mereka berasal, mereka semua adalah anak muda berdarah panas. Mereka menyerahkan politik yang rumit kepada senior mereka, yang harus mereka pikirkan hanyalah balas dendam, kelangsungan hidup, dan kebanggaan. Mereka tidak akan pernah melupakan penghinaan dan ejekan yang mereka terima yang tertanam di hati mereka seperti duri. Setelah meninggalkan medan perang Ski Origin, harga diri mereka telah terluka dan ternoda. Selamat datang, Li Tianming, kata Suanyuan Yucheng sambil maju ke depan untuk memeluknya. Maaf karena datang terlambat. Tidak apa-apa. Gantilah dengan membunuh beberapa orang lagi seperti Feng Dao Yi. Murid-murid lain menertawakan komentar itu. Saya akan melakukannya. Saya khawatir saya tidak akan menjadi wakil pemimpin yang baik, jadi saya harap saudara Yucheng akan membantu membimbing saya. Bagaimanapun, memimpin sebuah kelompok adalah tanggung jawab yang besar. Li Tianming benar-benar santai. Seperti yang diharapkan dari murid yang mulia. Sepertinya kamu telah berkultivasi dengan keras beberapa hari terakhir ini dan berhasil menjadi samsaran. Aku yakin kamu bisa mengalahkan samsaran fase kematian tingkat ketiga sekarang. Semua orang di sini mengagumi bakatmu. Meskipun beberapa level lebih kuat darimu, mereka bukan tandinganmu. Tingkat peningkatanmu benar-benar mengejutkan. Semua orang berkerumun di sekelilingnya dan mulai berbicara. Namun, Tianming sendiri tidak banyak bicara dan hanya memperhatikan pengarahan tentang pertempuran yang akan datang. Dia menghafal 40 rekannya, yang semuanya lebih tua darinya. Sebagian besar dari mereka yang memenuhi syarat untuk tahap kedua puncak adalah samsaran tingkat ketiga ke atas, semuanya berusia lebih dari 25 tahun. Tianming, senang bertemu denganmu. Seorang wanita berusia sekitar 27 tahun dengan gaun merah datang ke sisinya. Dia tampak hanya sedikit lebih tua darinya dan tersenyum berseri-seri. Tingkah lakunya juga jujur dan langsung, membuatnya menjadi tipe kakak perempuan yang agak menarik. Dia adalah Bei Gong Qianyu. Sepupuku Ling Chen sering membesarkanmu. Dia benar-benar memikirkanmu, dan kamu juga pantas mendapatkan semua pujian yang kamu dapatkan. Selama pertempuran Deep Star, kamu hanya berada di sekitar level Ling Chen, tetapi sekarang kamu mengejarku. Seberapa cepat itu, dia berkata. Tianming hampir tidak percaya siapa dia ini adalah putri Jianhui. Dalam hal status, Bei Gong Qianyu dan Fang Yuewei adalah yang tertinggi, menjadi putri dari Master Sekte. Alasan putri Jianhui memiliki nama keluarga Bei Gong adalah karena istrinya adalah salah satu dari tiga dewa dari Sekte Surga Witrifler. Dia memiliki status yang mirip dengan Jianhui di Sekte itu. Sekte Archen mengandalkan ikatan pernikahan itu untuk tetap memiliki reputasi yang baik dengan Sekte Surga Witrifler. Bei Gong Qianyu adalah satu-satunya anak Jianhui yang mempertahankan nama keluarga Bei Gong. Terima kasih atas pujian yang baik, Sister Qianyu, kata Tianming. Saudara Tianming, kami akan berada dalam perawatan Anda mulai sekarang, jawabnya. Meskipun Tianming tidak benar-benar tahu apa sikap keluarga draconis Jian terhadap Fei Ling, dia setidaknya merasa bahwa anak-anak muda seperti dia dan Jian Lingchen adalah orang-orang yang cukup baik. Saat mereka berbicara, dua orang lainnya memperhatikan mereka dari kejauhan. Salah satunya adalah Fang Yuewei, dingin dan tenang seperti teratai. Di sampingnya ada seorang pemuda tampan dengan tatapan intens yang membuatnya tampak agak kejam dan tanpa ampun. Dia sangat dekat dengan Fang Yuewei dan mungkin kekasihnya. Itu adalah Fang Chenjing, peringkat ketiga di peringkat surga dan putra salah satu marsekal ilahi dari Sekte Archen, Fang Xenyu. Fang Xenyu, yang telah dikalahkan Tianming dalam pertempuran Deep Star, adalah adik laki-laki Fang Chenjing. Apa yang dipikirkan Master Sekte Suanyuan, menjadikannya wakil pemimpin. Bahkan jika dia berkontribusi sedikit dan mencapai tahap samsara, dia tidak akrab dengan musuh atau sekutunya. Belum lagi, masa mudanya membuatnya sembrono, Fang kata Chenjing. Tidak masalah sekarang, kata Fang Yuewei. Apakah masalah adik laki-lakimu masih menjadi perhatianmu? Meskipun Xing cukup tidak sopan terhadapmu, dia tetaplah adik laki-lakimu. Ini bukan masalah besar lagi. Mari kita fokus pada apa yang penting. Sepertinya itu benar-benar tidak penting lagi bagimu, tapi tetap saja bagiku. Kita hanya bisa bertahan jika kita bersatu. Berhenti main-main. Mengapa kita tidak pergi saja dengan semua murid dari keluarga Fang? Kita akan dapat bergerak lebih cepat dengan jumlah yang lebih kecil dan mungkin bertahan dengan cara itu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan pergi. Apakah kamu juga dicuci otak oleh mereka? Untuk semua yang mereka katakan tentang apa yang kamu sebut kemuliaan dan gairah, mereka masih membiarkanmu mati dalam pertarungan mereka. Tidak, itu karena Yuaner dan yang lainnya mati di medan Perang Ski Origin. Itu adalah dendam yang harus aku bayar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu juga memiliki dendam terhadap pemula ini. Chen Jing? Kata Fang Yuewei tegas, cukup. Aku tahu apa yang aku lakukan, oke. Baik, tapi saya ingin Anda memahami ini tentang dari mana saya berasal. Bagaimana dengan itu? Saya tidak peduli dengan dendam atau apakah mereka bertahan hidup. Saya hanya ingin kita hidup melewati ini. Katanya sentimental. Baiklah, jika kita hidup melalui ini, mari kita menikah. Weyer, Fang Chen Jing telah menunggu terlalu lama untuk mendengarnya. Koma-koma, tahap kedua KTT nomor satu akhirnya dimulai. Lebih dari 400 jenius paling kuat di benua Flame Yellow akan saling berhadapan di Neter Battlefield. Saat fajar, berbagai faksi memasuki medan perang dimensi. Tiga master sekte dari sekte Archen dan berbagai tuan dan tetua masuk dari jalan timur. Pada saat yang sama, sekitar 10 orang masuk dari arah lain. Fang Tai King, Suanyuan Dao, dan Jian Wui berhenti di jalur mereka saat mereka balas menatap sekelompok orang yang baru saja datang. Mereka berasal dari sekte Setan Yin Yang. Kedua master sekte-sekte itu ada di sana, rasa haus mereka tampaknya terlihat dengan mata terbuka. Untuk beberapa alasan, semua orang dari sekte Archen menatap salah satu dari mereka seorang gadis berpakaian putih tebal. Rambutnya yang sepanjang pinggul lurus seperti air terjun yang tinggi, dengan jepit rambut Phoenix yang berkilauan memikat. Matanya tenang dan jernih, melengkapi senyumnya yang mempesona. Sedikit cahaya merah muda terlihat di matanya, semakin meningkatkannya sebagai objek keinginan. Tatapannya seolah berbicara dan mengintip ke kedalaman terdalam orang lain untuk membangkitkan hasrat terdalam mereka. Dia tidak diragukan lagi kecantikan yang paling mempesona baik dari segi penampilan maupun aura. Seolah-olah kehadirannya saja menuntut pemujaan semua orang. Meskipun dia terlihat seperti gadis muda dalam segala hal, dia adalah seseorang yang telah berkultivasi selama berabad-abad. Terlepas dari aspek positif yang dangkal dari penampilannya, tatapan Fang Tai King dan yang lainnya penuh dengan kehati-hatian. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, jumlahnya tampaknya telah disamai dengan kehadirannya saja. Sebagai perbandingan, Master Sekte laki-laki di sampingnya tampak terlalu normal semua orang tertarik padanya, bukan rekannya. Dengan sangat mulia, dia melihat dengan sedih ketiga Master Sekte dari Sekte Archen dan mengerucutkan bibirnya. Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin semua muridmu mati. Mereka hanya menatapnya dengan tenang. Itu karena jika mereka semua mati, kamu akan sangat ketakutan sehingga kamu akan segera menyerah dan menyerahkan gadismu yang telah dipenggal itu kepada kami segera. Aku tahu nonahal berpikir lebih baik begini, tapi itu terlalu membosankan bagiku, lebih suka jika kamu melindungi Dewi Kecilmu. Kamu tahu kenapa, aku ingin memusnahkanmu untuk selamanya, seluruh Sekte Monorigin. Sekarang jangan menyerah sebelum kita benar-benar bertarung, oke. Kelompoknya tertawa ketika dia selesai. Sekte hantu nonahal akan menekanmu dan bahkan mencoba meyakinkanmu, tapi aku percaya ketiga ketua sektemu bukanlah pengecut yang tidak berdaya. Tolong jangan menyerah dan bunuh Dewimu sendiri. Aku mohon, oke. Dia dengan hati-hati membawa bawahannya pergi. Koma-koma, satu jam kemudian, Tian Ming dan murid-murid lainnya datang ke medan perang nomor satu sekali lagi. Pertempuran secara resmi dimulai. Menurut peraturan, para murid dari Sekte Hantu Nonahal akan masuk terlebih dahulu. Mereka memiliki jumlah terbesar sekitar 80. Yang memiliki kombatan paling sedikit adalah Sekte Laut Kuet Fom, yang hanya memiliki 20 orang atau lebih, jauh lebih sedikit daripada Sekte Archen. Secara bertahap, mereka melangkah ke medan perang sembilan kali lipat. Semua orang yang menonton dari seluruh benua Flame Yellow bersorak dengan penuh semangat. Ini adalah pertempuran yang mereka tunggu-tunggu. Di pintu masuk neter Battlefield, total 45 murid Sekte Pedang Heksapat akan masuk. Mereka tampak santai, berkumpul dalam kelompok berdua dan bertiga, tertawa dan bermain, sama sekali tidak serius. Dua murid muda, seorang pria dan seorang wanita, sedang berbicara satu sama lain. Kakak senior, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kamu harus membantuku mendapatkan artefak kesusahan dengan empat pola kesusahan. Senjataku rusak. Kamu tidak perlu khawatir, tetapi bukankah kamu seharusnya menunjukkan sedikit penghargaan. Apa yang kamu inginkan? Misalnya, kamu bisa ikut denganku dan melihat dunia setelah KTT nomor satu. Nakal, kamu melakukan trikmu lagi. Jauhkan pikiranmu dari kenakalan. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Jika itu masalahnya, aku ingin beberapa harta lagi. Jangan khawatir. Kita harus sopan kepada orang-orang dari sekte lain, jadi kita tidak bisa mengambil milik mereka. Tapi jika kita bertemu dengan murid Sekte Ilahi Monorigin, kita pasti akan membunuh mereka semua. Semua orang mencarinya, jadi siapapun yang menemukannya lebih dulu beruntung. Memang, para tetua telah mengatakan semakin kita menyiksa mereka, semakin baik. Masalah selesai jika mereka begitu ketakutan mereka mengirimkan apa yang disebut Dewi mereka. Akan lebih baik jika mereka dengan keras kepala melanjutkan. Kami akan melawan dan menghancurkan sekte bodoh mereka. Ya, kamu benar. Mereka harus membayar untuk mengambil batu meditasi pedang enam jalan. Mereka mendekati nether battlefield, namun masih tertawa dan mengejek. Mengejek murid-murid dari sekte Archen di kejauhan. Tepat di depan kerumunan adalah seorang pria muda berbaju hitam. Dia tinggi, kurus, dan berpakaian sederhana semuanya pria berpenampilan biasa. Namun, para murid sekte pedang Heksapat sangat menghormatinya dan memperlakukannya sebagai pemandu mereka. Matanya ditutupi dengan kain hitam, jadi mereka tetap tersembunyi. Dia hampir tampak seperti pedang di sarungnya, seolah-olah ketajamannya telah disingkirkan. Faktanya, hampir setiap murid yang berpartisipasi dalam KTT nomor satu mengenalnya. Dia adalah Jiang Wuxin, murid nomor satu dari sekte pedang Heksapat, anak baptis dan murid yang diadopsi oleh Swatfin Heksapat, Feng King Yu. Dari kelahiran yang sederhana, ia tetap memiliki bakat yang luar biasa. Ketika seluruh keluarganya dibantai selama periodenya yang paling miskin, dia menemukan kesempatan yang memungkinkan dia untuk bangkit dan memasuki sekte pedang Heksapat. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang tak terhitung jumlahnya, ia muncul seperti legenda, mengandalkan tekat bajanya. Jarang bagi seseorang di luar Thee House of Jian untuk memiliki statusnya saat ini. Jiang Wuxin dikenal sebagai pendekar pedang kecil. Kegigihan di balik penampilan biasa itu, serta obsesinya dengan pedang yang membuatnya sangat mirip dengan Feng King Yu, adalah alasan mengapa dia diberi gelar seperti itu. Tentu saja, itu lebih berkaitan dengan masalah lain dia sengaja membutakan dirinya sendiri untuk mengolah pedang. Rupanya, dia mengolah pedang hati, jadi dia tidak ingin matanya ikut campur. Tanpa matanya, dia bisa merasakan dunia dengan hatinya dan melunakkan pedangnya. Dengan demikian, dia lebih dekat dengan pedangnya. Fakta telah membuktikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan para jenius yang kejam terhadap diri mereka sendiri. Hari ini, Jiang Wuxin tidak hanya membalas dendam, dia juga telah diadopsi sebagai satu-satunya anak baptis Feng King Yu dan dikultifasikan sebagai pewaris sekte pedang Heksapat. Ini adalah prestasi luar biasa untuk murid asing tanpa akar di sekte. Namun, bagaimana mungkin Tye House of Jian tidak mempertimbangkan itu? Meskipun Little Swatfin tampak agak biasa, dan bahkan buta, dia memiliki dua istri yang cantik dan menawan, keduanya adalah wanita paling cantik dari sekte pedang Heksapat. Tanpa ragu, keduanya adalah keturunan langsung dari Tye House of Jian. Orang tua mereka adalah tokoh teratas di sekte pedang Heksapat, kedua setelah Swatfin Heksapat, dan keduanya sebenarnya adalah saudara kembar. Dengan begitu, meskipun Jiang Wuxin tidak dilahirkan di rumah Tye Jian, dia adalah suami dari dua putri Tye House of Jian dan anggota keluarga istrinya. Dia adalah menantu yang paling kuat. Saat ini, ada dua wanita yang tingginya sama berdiri di sebelah Jiang Wuxin, satu di kirinya dan yang lainnya di kanannya. Kedua wanita itu, satu berbaju hijau dan satu lagi berbaju biru, sangat cantik, dengan kulit putih, sosok anggun, dan memiliki kecemerlangan yang mempesona bagi mereka. Dibandingkan dengan Jiang Wuxin, fakta bahwa mereka adalah keturunan dari keluarga yang kuat dapat dilihat dari penampilan dan sikap mereka. Meskipun penampilan mereka sangat mirip, yang satu murni dan hidup sementara yang lain bermartabat dan elegan temperamen mereka benar-benar berbeda. Kedua gadis yang berdiri bersama membuat gambar yang begitu indah sehingga para murid sekte pedang Heksapat tidak bisa tidak melihat Jiang Wuxin dengan iri dari waktu ke waktu. Namun, mereka tidak cemburu karena betapa kejamnya Jiang Wuxin. Dia hampir merupakan replika dari Heksapat Swatfin. Ini adalah tipe pria yang menempatkan pedang di atas segalanya, bahkan nyawanya. Dia telah bangkit dari dasar alam ilahi Sikspat, bahkan mengalami periode waktu sebagai pengemis. Siapa yang akan tetap tidak yakin? Jiang Wuxin terlihat dingin, tetapi di depan istri-istrinya yang manis, dia berbicara perlahan dan berperilaku lembut. Kakak perempuannya adalah Feng Suoyu, yang bermartabat dan tenang, lembut dan menyenangkan. Adik perempuannya adalah Feng Lin Yin. Manis dan cantik, dia memegang lengan Jiang Wuxin, tubuhnya bersandar di bahunya. Tawa keperakannya terdengar dari waktu ke waktu. Xiaoyin, singkirkan tawamu. Kami akan masuk, kata Feng Suoyu. Baiklah, kakak. Feng Lin Yin mengangguk. Yu, apakah kamu memiliki sesuatu di pikiranmu? Meskipun Jiang Wuxin tidak bisa melihat, hatinya sensitif, karena kebutaannya, dan memperhatikan setiap perubahan suasana hati mereka. Saya tiba-tiba teringat Yi. Sebagai sesama murid dan saudara kandung, kami sangat dekat. Dia adalah yang termuda dan seharusnya memiliki masa depan tanpa batas, tetapi sekarang dia meninggalkan dunia ini. Dengan kepala tertunduk, Feng Suoyu menghela nafas. Bukankah aku berjanji untuk membunuh semua murid Sekte Ilahi Monorigin dan membalaskan dendam adik laki-lakiku? Kata Jiang Wuxin. Ya, terutama Litian Ming itu. Selama kita bertemu dengannya, dia akan mengalami akhir yang menyedihkan tepat di depan mata seluruh Sekte Ilahi Monorigin. Wuxin berkata dia akan mengambil tengkoraknya dan meletakkannya sebagai pot pengorbanan di depan makam Yi. Mata Feng Lin Yin dipenuhi dengan kebencian. Aku tahu, kita pasti akan membalas dendam. Mengirim murid-murid Sekte Ilahi Monorigin itu ke pertempuran setara dengan mendorong mereka ke kematian mereka. Aku tidak bisa menanggung kehilangan Yi. Dia adalah adik bungsu kami dan anak bibikian. Tidak peduli berapa banyak orang menyebalkan ini yang mati, kita tidak akan mendapatkannya kembali. Kata Feng Shuo Yu. Yu, Jiang Wuxin meraih tangannya, tragedi seperti itu terjadi karena saya tidak bisa melakukan apapun di medan perang Sekiorigin, tetapi medan perang neter berbeda. Sekarang setelah Yi pergi, kita hanya bisa membalaskan dendamnya dengan membunuh lebih banyak dari mereka. Kali ini, aku akan menusukkan pedangku ke fondasi mereka, jadi mereka akan dilanda teror saat melihat Sekte Pedang Heksapat. Baiklah, aku percaya padamu. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan. Ini adalah keajaiban bahwa kamu telah muncul di sisi kami. Feng Shuo Yu tersenyum. Kakak, kamu sangat pandai berbicara itu membuatku terlihat bodoh. Feng Lin Yin tampak tidak puas. Jangan cemburu. Aku iri seberapa dekat kamu dengan Wuxin. Kurangi kenakalannya, atau kamu akan mempengaruhi kultifasinya, kata Feng Shuo Yu. Kakak, tidakkah kamu mengerti? Wuxin mengatakan itu juga merupakan bentuk budidaya pedang. Satu-satunya perbedaan adalah, pedang ini dilepaskan pada akhir sesi yang panjang. Seorang anak laki-laki miskin naik ke puncak Sekte, menjadi murid nomor satu, memenangkan dua putri dari klan utama, dan menjadi anak baptis yang lebih tua hanyalah cetak biru untuk impian setiap anak laki-laki miskin. Dan Jiang Wuxin telah menyadari semuanya. Koma, saat memasuki nether battlefield, para murid juga akan diperiksa untuk buku-buku pola surgawi yang melanggar aturan. Namun, mereka diizinkan untuk menyimpan yang tidak mematikan tertentu yang dapat digunakan sebagai sinyal. Setelah sepanjang malam berkenalan, Tian Ming, Suanyuan Yu Cheng, Bei Gong Qianyu, dan yang lainnya menjadi sangat akrab satu sama lain. Mereka adalah pemimpin dari rumah draconis dari Jian dan rumah kuno dari murid Suanyuan. Berkenalan dengan mereka berarti Tian Ming memiliki hubungan yang cukup baik dengan murid-murid dari dua klan besar ini. Ada juga banyak murid yang bukan bagian dari klan. Karena Tian Ming dianggap sebagai satu-satunya wakil komandan di antara anggota non-klan, mereka berkumpul di sekelilingnya, mencari bimbingannya. Bahkan jika kekuatan Tian Ming diabaikan, mereka mengaguminya karena fakta bahwa dia telah membunuh murid Heksapat Swatfin. Satu-satunya yang sulit bergaul adalah murid-murid Sterling House of Fang. Meskipun Suanyuan Yuheng dan Fang Xing sama-sama mati, sikap mereka terhadap Tian Ming benar-benar berbeda dalam menghadapi krisis yang melibatkan sekte tersebut. Fang Xing adalah putra dari Master Sekte Cabang Surga, jadi statusnya lebih tinggi dari Suanyuan Yuheng. Namun, Tian Ming tidak peduli tentang itu. Suanyuan Yucheng adalah pemimpin mereka, dan Tian Ming akan mendengarkan pengaturannya. Setelah pemeriksaan, kelompok terakhir dari murid Sekte Archen melangkah ke medan perang sembilan kali lipat. Tian Ming sudah mengerti aturannya. Tadi malam, Suanyuan Yucheng datang untuk menjelaskannya. Mereka akan dapat menemukan semua murid kita dan kita tidak akan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, pohon neraka adalah fokus perlindungan kita sekaligus inti pertengkaran. Hancurkan pohon neraka musuh dan Anda bisa langsung mendapatkan 30 poin, yang setara dengan mengalahkan 30 lawan. Pertempuran Neter hanya memiliki total 400 peserta, dan pohon neraka bernilai total 270 poin. Jadi, siapapun yang menghancurkan pohon neraka kemungkinan besar akan mendapatkan tiket ke pertempuran terakhir. Pertempuran Neter hanya memiliki total 400 peserta, dan pohon neraka bernilai total 270 poin. Jadi, siapapun yang menghancurkan pohon neraka kemungkinan besar akan mendapatkan tiket ke pertempuran terakhir. Pertempuran Neter hanya memiliki total 400 peserta, dan pohon neraka bernilai total 270 poin. Jadi, siapapun yang menghancurkan pohon neraka kemungkinan besar akan mendapatkan tiket ke pertempuran terakhir. Pertempuran Neter berlangsung selama 10 hari Selama waktu ini, kami tidak akan diberi petunjuk apapun Kami bahkan tidak akan tahu berapa banyak poin yang kami miliki Apalagi berapa banyak peserta lain yang dimiliki Hanya ketika pertempuran Neter berakhir barulah 32 teratas memasuki pertempuran terakhir Namun, Anda harus tahu bahwa pentingnya pertempuran Neter tidak terletak pada Berapa banyak dari kita yang berhasil melewati pertempuran terakhir Tetapi berapa banyak dari kita yang selamat Oleh karena itu, tujuan kita adalah di atas segalanya untuk bertahan hidup Kita harus melindungi pohon neraka agar kita tidak diserang dari semua sisi Tian Ming mengerti itu Itu sebenarnya sangat mengasyikkan Tidak hanya mereka harus mempertahankan pohon neraka mereka sendiri Mereka juga harus memasuki lapisan lain dan menyerang pohon neraka lawan mereka Itulah satu-satunya cara mereka bisa memastikan skor tinggi Apakah Anda tahu mengapa kami menunjuk seorang komandan dan wakil komandan? Suanyuan Yucheng bertanya Bukan saya, pertempurannya terlalu kacau Untuk memastikan murid sekte memasuki pertempuran terakhir, kita tidak boleh membiarkan poin menyebar Ketika saatnya tiba, rekan tim kita akan membantu kita menaklukkan lawan kita saat kita melakukan pembunuhan, pukulan, jadi poin kami menumpuk Semakin sedikit poin yang dimiliki orang lain, semakin baik, kata Suanyuan Yucheng Mereka sangat setia dan tidak mementingkan diri sendiri untuk bersedia melakukan ini, kata Tianming sambil menatap rekan satu timnya Ya, kami tidak punya pilihan Peringkat surga adalah peringkat kompetitif berdasarkan kekuatan Karena mereka percaya pada kami, kami harus memberikan segalanya dan memenuhi kepercayaan mereka Ini adalah aturan dari KTT nomor 1 Hanya dengan bekerja sama dapatkah kita melangkah lebih jauh Kami memiliki tanggung jawab besar, kata Suanyuan Yucheng Tidak heran Suanyuan Dao mengangkat Tianming sebagai wakil komandan Dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan poin alih-alih menjadi catpao Selain itu, Tianming telah belajar selama percakapannya dengan Suanyuan Yucheng bahwa poin dineter battlefield berbeda dari Deep Star Battle Meskipun mereka juga menghancurkan formasi individu, tidak peduli berapa banyak poin yang dimiliki lawan mereka Mereka hanya akan mendapatkan satu poin jika mereka mengalahkan mereka Namun, poin lawan akan dihapus, dan yang kalah dieliminasi Mereka tidak bisa lagi menyerang atau berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Selain itu, ketika memasuki neter battlefield, formasi penghalang neraka di dalamnya sangat berbeda dari formasi astral Formasi penghalang neraka didukung oleh kekuatan Beast Master itu sendiri Semakin kuat Beast Master, semakin kuat formasi penghalang neraka dan semakin sulit untuk menghancurkannya Hanya ketika formasi penghalang neraka dari Beast Master dan binatang buas yang terikat telah dihilangkan Penyerang mereka akan mendapatkan satu poin Yang lebih menarik adalah aturan lain mengenai formasi penghalang neraka Dibutuhkan total tiga serangan untuk membunuh Yang pertama mengekspos formasi penghalang neraka Yang kedua untuk menghancurkannya Dan yang ketiga untuk membunuh Jika Anda tidak berhasil untuk ketiga kalinya dan lawan Anda lolos Mereka dapat terus berjuang untuk sekte mereka Namun, mereka dianggap telah memulai jalan yang berbahaya Jalan yang tanpa perlindungan apapun Karena pembunuhan itu berisiko Peserta di KTT nomor satu sebelumnya akan berhenti Begitu mereka mengekspos formasi penghalang neraka lawan mereka Tapi kali ini, mereka akan membunuh kita Meski butuh tiga serangan Karena pembunuhan itu berisiko Peserta di KTT nomor satu sebelumnya akan berhenti Begitu mereka mengekspos formasi penghalang neraka lawan mereka Tapi kali ini, mereka akan membunuh kita Meski butuh tiga serangan Karena pembunuhan itu berisiko Peserta di KTT nomor satu sebelumnya akan berhenti Begitu mereka mengekspos formasi penghalang neraka lawan mereka Tapi kali ini, mereka akan membunuh kita, meski butuh tiga serangan. Pada titik ini, tidak ada keraguan tentang itu, terutama untuk Tian Ming. Bahkan jika mereka harus membunuh sepuluh kali, mereka tidak akan mengalah. Ketika formasi penghalang neraka rusak, itu sama saja dengan memulai jalan hidup dan mati. Ini tidak ada hubungannya dengan pertempuran terakhir, tetapi dengan kelangsungan hidup. Aturan KTT nomor satu memberi mereka kesempatan untuk membunuh, sehingga meningkatkan sifat kekerasan dari konvensi besar ini. Ini bukan pertemuan untuk bertukar petunjuk, tapi perang mikro dari sembilan alam ilahi. Tidak peduli berapa banyak makhluk hidup yang dimiliki seorang Beastmaster, selama satu formasi penghalang neraka rusak, sisanya akan dihancurkan juga. Mengekspos formasi dan menghancurkannya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Yang pertama berarti disingkirkan, sedangkan yang kedua menandakan niat untuk membunuh. Tian Ming merasakan kekejaman aturan. Mereka sparing, sampai formasinya pecah. Tapi begitu itu, maka itu menjadi pertempuran hidup dan mati. Koma, saat mereka melangkah ke nether battlefield, formasi penghalang neraka secara otomatis muncul di Tian Ming dan keempat binatang buasnya, melebur ke dalam tubuh mereka. Kita hanya bisa memasuki pertempuran terakhir jika formasi penghalang neraka kita tidak terbuka. Tian Ming bisa merasakan formasi menari di permukaan kulitnya. Itu adalah kekuatan yang dingin, sama suramnya dengan Nineveld Nether Battlefield di depannya. Ikut denganku. Suanyuan Yucheng berteriak dari depan. Bersama-sama, mereka menabrak pusaran gerbang sebenarnya dari formasi neraka. Untuk sementara waktu, gelombang pasang menarik mereka ke bawah. Dibutuhkan upaya bersama dari empat puluh dari mereka, bergandengan tangan, untuk menahan diri dari hanyut oleh gelombang. Tian Ming memegang tangan Beigong Qian Yu, serta murid laki-laki lainnya. Dari suhu kulit mereka, dia merasakan gairah mengamuk dalam darah mereka. Saudara dan saudari, saya tidak akan berbohong. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Namun, ini adalah kehidupan yang paling disesalkan. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, orang-orang yang bertahan akan membawa impian kita dan terus hidup. Archen Alam Ilahi tidak akan pernah mati. Kami akan mengjulang di seluruh benua. Suara kasar Suanyuan Yucheng, namun bergerak terdengar di dalam gelombang gelap. Mereka mengencangkan cengkeraman mereka semua empat puluh dari mereka dihubungkan bersama-sama. Di bawah mata seluruh benua Flame Yellow, mereka tiba di neter battlefield mereka. Menipu, suara Beigong Qian Yu terdengar di telinga Tian Ming. Apakah kamu menyukainya? Tian Ming bertanya sambil tersenyum. Ya, semua orang tahu, tapi hanya dia yang tidak tahu, kata Beigong Qing Yu. Kalian berdua dari klan yang hebat. Dengan status kalian, bisakah kalian berdua terlibat asmara? Tian Ming bertanya. Tidak sama sekali, kemungkinan hal ini terjadi hampir nol. Tapi aku menyukainya. Dia setia dan gagah, tapi lembut hatinya, bukan. Kata Beigong Qian Yu. Aku iri padamu. Ini semoga kamu bahagia. Pergilah dengan restuku. Tian Ming tertawa. Saat mereka berbicara, tubuh mereka menjadi stabil. Tian Ming melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat tujuan. Kami berada di lapisan rawa. Mereka semua terkejut. Lapisan rawa. Apa kelebihannya? Tian Ming bertanya. Hanya ada rawa-rawa di lapisan ini dan sedikit bahaya alam. Lebih mudah bagi kita untuk bersembunyi juga. Ini adalah lapisan bawah dari Ninevolt Neter Battlefield, jadi itu bukan di area pertempuran inti. Satu-satunya lapisan tetangga adalah lapisan S di atas kita, yang membuatnya agak aman, kata Beigong Qian Yu. Itu bagus. Namun, ada kelebihan dan kekurangannya, tambah Beigong Qian Yu. Apa kekurangannya? Tian Ming bertanya. Begitu yang lain tahu bahwa kita berada di lapisan rawa dan berbondong-bondong ke kita, pohon neraka lebih terbuka karena area ini terbuka. Dengan demikian, kita rentan terhadap serangan, dan akan kesulitan bertahan. Sangat mudah untuk menyembunyikan diri kita sendiri. Tapi bukan pohon neraka, jadi saya pikir itu tidak ada gunanya. Sebelumnya, akan lebih baik untuk menjauh dari wilayah tengah medan perang dan diam-diam mencetak poin. Tapi kali ini, semua orang menatap kita. Di sekarang, tidak ada yang tahu di mana murid sekte lain berada, tetapi masalah datang di bagian selanjutnya, setelah konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya satu sama lain. Terlepas dari segalanya, pohon neraka harus dilindungi. Jika tidak, bersembunyi di rawa tidak akan berarti apa-apa, kata Beigong Kianyu. Saya mengerti. Tian Ming mengangguk. Pada saat itu, setelah berdiskusi dengan yang lain, Suanyuan Yucheng dengan sungguh-sungguh berkata, jangan bersuka cita dulu. Tenangkan dirimu. Meskipun lapisan rawa ada di bagian bawah, akan lebih sulit bagi kita jika orang tahu kita sedang di sini. Kamu harus memastikan untuk menyembunyikan dirimu. Ayo bertindak sesuai rencana awal kita. Bagilah menjadi tiga tim dan cari pohon neraka dulu. Ya, setiap tim terdiri dari sekitar 15 atau 16 orang. Suanyuan Yucheng memimpin 10 murid dari rumah kuno Suanyuan, dan beberapa murid eksternal. Fang Chenjing dan Fang Yuewei membentuk tim dengan 15 murid dari Sterling House of Fang. Beigong Kianyu membentuk tim dengan 7 murid draconis House of Jian, dan murid eksternal lainnya. Meskipun Tianming juga seorang wakil komandan, tiga tim sudah cukup. Karena Suanyuan Yucheng memercayai kemampuannya, dia mengatur agar Tianming bekerja dengan Beigong Kianyu yang lebih lemah. Terjadi pembagian kerja antara ketiga tim. Karena tim Fang Chenjing dan Fang Yuewei seluruhnya terdiri dari murid-murid Sterling House of Fang, mereka agak bersatu dan tampaknya memiliki kemampuan tempur terkuat. Dengan demikian, misi utama mereka bersifat defensif. Mereka harus ditempatkan di samping pohon neraka untuk melindunginya saat menemukannya. Tim Suanyuan Yucheng terutama terlibat dalam pengintaian dan pertempuran jarak jauh, karena mereka adalah yang paling bertekad dan paling tidak takut mati. Mereka bisa memblokir pertempuran di luar tanpa mengungkapkan lokasi pohon neraka. Tim Beigong Kianyu terutama bertanggung jawab atas pengintaian dan pertempuran jarak pendek. Mereka akan berjaga-jaga di dekat pohon neraka, terjepit di antara dua tim lainnya, siap untuk mendukung bagian depan dan belakang, dan pada saat yang sama bertindak sebagai penghalang pelindung kedua untuk pohon neraka. Tidak semua orang bisa tetap berada di samping pohon neraka begitu mereka menemukannya, karena mereka tidak akan tahu berapa banyak penyusup yang mereka miliki. Selain itu, mereka mungkin mengungkapkan lokasi pohon neraka. Dengan mendistribusikan orang-orang mereka secara sistematis, mereka dapat mendeteksi musuh mereka terlebih dahulu, dan bahkan membawa mereka pergi. Faktanya, tidak mungkin bahkan untuk Sekte Hantu Nonahal dengan jumlah orang terbanyak dengan lebih dari 80 murid top untuk mengirim mereka semua keluar untuk menyapu area tersebut. Murid harus ditempatkan di pohon neraka untuk perlindungan. Jadi selama Sekte Archen bertahan dengan sepenuh hati dan tetap di tempat mereka bukannya pergi berburu di lapisan lain, dengan asumsi mereka tidak dikepung dan berhasil melindungi pohon neraka selama 10 hari, itu sama saja dengan melawan penindasan lima alam ilahi yang agung serta mempertahankan kemuliaan dan dewi mereka. Itu adalah misi mereka. Itu hanya 10 hari mereka tidak sepenuhnya putus asa. Mungkin banyak yang menganggap mereka umpan meriam, tapi setidaknya mereka tidak berpikir begitu. Menurut pendapat Tian Ming, mereka adalah pejuang. Mari kita mulai. Ketiga tim berpisah dan berangkat. Saat ini, setiap Sekte sedang mencari pohon neraka mereka sendiri, tetapi ada juga Sekte yang langsung menuju ke lapisan lain, mencari pohon neraka orang lain. Begitu mereka menemukannya, mereka akan menghancurkannya dan segera mendapatkan 30 poin. Itu memaksa lawan mereka ke jalan buntu tanpa tempat untuk bersembunyi. Sekte dengan lebih banyak peserta, seperti Sekte Hantu Nonahal, pasti akan menyebar sekaligus. Ini berpacu dengan waktu. Yang harus dilakukan Tian Ming hanyalah melihat ke atas untuk melihat awan gelap bergulir di langit. Ada banyak lorong di awan, dari mana murid lain bisa turun dan menyerang lapisan rawa. Tian Ming melepaskan Neo-Meo dan Ying Huo dari ruang hidupnya. Ying Huo kecil dan tidak terlalu mencolok dibandingkan seorang Beastmaster. Di sisi lain, Neo-Meo diperintahkan untuk berubah menjadi regal Chausfin karena apa yang dibutuhkan Tian Ming saat ini adalah kecepatannya. Aku akan memimpin jalan. Perhatikan keselamatan Anda dan kirim sinyal jika Anda menemukannya. Dengan itu, Tian Ming dengan cepat pergi. Sambil tetap berada di posisinya dengan rekan satu timnya, dia mengamati sekelilingnya dengan mata ketiganya. Sinyal tersebut memanfaatkan cahaya dari buku pola surgawi, tetapi hanya komandan dan wakil komandan yang benar-benar tahu apa arti spesifiknya. Semua yang lain harus lakukan adalah mengikuti. Lapisan rawa tidak kecil sama sekali, dan pencarian memakan waktu enam jam. Menemukan pohon neraka adalah fokus dari nether battle. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan, semakin banyak bahaya yang akan dihadapi seluruh tim. Sangat mungkin bahwa orang lain telah memasuki lapisan rawa dan juga mencarinya. Mereka yang menonton pertempuran dengan formasi sekaya mungkin tahu di mana pohon neraka itu, serta di mana murid sekte lainnya berada. Menyaksikan pertempuran dari sudut pandang mereka bahkan lebih mengasikkan. Jadi, di mana pohon neraka itu? Dugaan Tian Ming benar. Apakah itu medan perang dimensi cabang surga di mana yang kuat berkumpul, atau seluruh benua flameyeloh, semua orang menonton dengan antisipasi. Beberapa murid sekte bahkan mulai berkelahi. Lagi pula, selain dari sekte Archen, mana kesengsaraan utama domain kilostar juga merupakan target dari delapan alam dewa. Pada tanda enam jam, banyak tim telah menemukan pohon neraka mereka dan mulai mengerahkan pertahanan mereka. Sementara itu, Tian Ming dan Meo Meo berlari melintasi rawa berlumpur. Sebenarnya, lapisan rawa itu sangat datar, orang bisa melihat sangat jauh kekejauhan. Tidak ada gunung yang terlihat. Jika bukan karena seberapa jauh mereka pada awalnya, mereka pasti sudah menemukan pohon neraka. Pohon. Akhirnya, Tian Ming memberikan kontribusi pertamanya dengan menemukan pohon neraka di lapisan rawa. Itu adalah pohon hitam tanpa daun, hanya cabang kering dan batang bergoyang yang dilindungi oleh penghalang cahaya transparan. Penghalang transparan adalah formasi pola surgawi. Rupanya, seorang Bismaster pada fase kehidupan tingkat keempat dapat menghancurkan penghalang setelah 30 detik menyerang, lalu menghancurkan pohon neraka sesuka hati. Saudari Qian Yu, di sini. Tian Ming berteriak. Pohon neraka. Begong Qian Yu dengan cepat berjalan mendekat, matanya menyala saat dia menyalakan buku pola surgawi untuk mengirim sinyal. Metode ini dapat dengan mudah mengungkapkan lokasi mereka, sehingga sinyal mereka langsung naik ke langit. Seseorang tidak dapat menentukan dari lokasi mana itu dikirim, tetapi warnanya sendiri mewakili tanda yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sinyal itu sendiri akan memberi tahu mereka tentang posisi mereka. Ketiga tim telah melakukan tugas secara bersamaan, sehingga memungkinkan untuk menghitung posisi mereka. Sebelum yang lain tiba, Tian Ming dan 16 orang lainnya sedang mempertahankan pohon neraka. Segera, Xuanyuan Yucheng, Fang Chen Jing, dan Fang Yue Wei tiba, satu demi satu. Kerja yang baik, Xuanyuan Yucheng kemudian menoleh ke semua orang dan berkata, ayo bertindak sesuai rencana. Tim pertama akan mengikuti saya untuk mengatur pertahanan jarak jauh. Tim kedua akan berputar-putar, sedangkan tim ketiga akan ditempatkan di sebelah pohon neraka. Fang Chen Jing, Fang Yue Wei, saya akan menyerahkan area ini kepada Anda. Tidak masalah, jawab Fang Yue Wei. Baiklah, cukup omong kosong. Jika pohon neraka dihancurkan, kita semua akan mati. Tidak mungkin kita akan ceroboh, kata Fang Chen Jing. Baiklah, mari kita ke sana kalau begitu. Xuanyuan Yucheng memimpin timnya dalam menyelidiki dan menjelajahi daerah sekitarnya serta menyiapkan garis pertahanan pertama mereka di kejauhan. Bagaimanapun, jumlah mereka tidak tinggi. Dengan pertahanan seperti itu, orang luar masih bisa menyusup ke area tersebut. Dengan demikian, garis pertahanan kedua Tian Ming dan Bei Gong Qian Yu sangat penting. Menahan diri dari menjelajah ke lapisan lain untuk menyerang dan mencetak poin dianggap sangat pragmatis. Ayo pergi, Li Tian Ming. Murid-murid dari Sterling House of Fang menetap, bersembunyi di Rawa, sementara Tian Ming dan yang lainnya berangkat. Karena mereka berada di suatu tempat di dekatnya, mereka dapat melihat sinyal dari kedua sisi. Ke-16 dari mereka menyebar untuk memastikan bahwa setiap orang dapat melihat orang yang paling dekat dengan mereka. Li Tian Ming, kamu sendirian. Tetap dekat dan pastikan untuk bersembunyi. Perhatikan gerakan apapun di dekat pohon neraka. Lapisan Rawa terlalu datar, dan aku khawatir orang mungkin masih menyelinap masuk bahkan dengan pengaturan kita saat ini, kata Bei Gong Qian Yu. Baik, Tian Ming mengikuti rencananya. Melihat bahwa binatang buas Tian Ming sangat cepat, Bei Gong Qian Yu memberinya tugas untuk bekerja sendiri. Tentu saja, misi terpenting Tian Ming adalah bertindak sebagai penghubung antara Bei Gong Qian Yu dan murid-murid rumah Sterling Fang untuk memastikan keamanan pohon neraka. Mendaki di atas punggung meo-meo, Tian Ming menjelajahi Rawa, memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Dia sangat tegang. Koma, pohon neraka tidak bisa disembunyikan, tetapi murid Sterling House of Fang bisa menyembunyikan diri di Rawa, beberapa dekat, beberapa lebih jauh, semuanya waspada. Apakah kamu mau? Tanya Fang Chen Jing. Apa? Fang Yue Wei tampak bingung. Karena mereka di depan, mereka akan mendapatkan semua poin ketika pertempuran pecah. Sementara itu, kami menunggu di sini, tidak dapat mencetak poin apapun. Kami tidak akan dapat memasuki pertempuran terakhir, kata Fang Chen Jing. Kamu masih berpikir untuk memasuki pertempuran terakhir. Fang Yue Wei tercengang. Aku hanya menyuarakan pendapatku. Tuhan tahu apakah Suanyuan Yucheng sengaja membidik kita, balas Fang Chen Jing. Di luar sangat berbahaya, ada risiko kematian. Saya pikir pengaturannya masuk akal, jadi berhentilah mengoceh. Anda terdengar sangat picik, jawab Fang Yue Wei. Saya berpikiran sempit. Saya melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri, jadi mereka tahu bahwa Sterling House of Fang bukan orang bodoh yang tidak punya pikiran untuk dimanfaatkan, kata Fang Chen Jing. Oh, Fang Yue Wei tidak bisa diganggu untuk berdebat. Waktu dengan cepat berlalu. Hari pertama berlalu dengan tenang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di lapisan lain, tapi itu damai di rawa. Meskipun agak membosankan, tujuan utama mereka adalah bertahan selama 10 hari. Kebosanan adalah semacam keberuntungan. Aku ingin tahu apakah Suanyuan Yucheng telah bertemu dengan murid dari sekte lain, kata Fang Yue Wei. Benar-benar sepi. Saya kira mereka sedang menganggur, kata Fang Chen Jing. Mereka lebih santai dan tidak lagi bersembunyi di rawa, berkumpul dalam kelompok 2 dan 3 untuk menghabiskan waktu. Neter Battlefield tidak tampak sekeras dan berdarah seperti yang mereka harapkan. Setiap orang hanya bisa berpartisipasi dalam KTT nomor 1 sekali dalam hidup mereka. Mereka sebelumnya menjadi penonton. Di tengah semua kebosanan, sekelompok orang tiba-tiba muncul di barat. Pohon neraka. Di antara kerumunan, seorang wanita dengan suara lembut berseru. Mendengar suaranya, para murid Sterling House of Fang berkeringat dingin. Kirimkan sinyal. Fang Chen Jing dengan cepat berteriak pada Fang Yue Wei. Fang Chen Jing gugup. Sepintas, mereka dapat melihat bahwa setidaknya ada 30 orang dalam kelompok itu. Murid dari sekte tertentu bahkan tidak berjumlah 30. Apa yang dilakukan Suanyuan Yucheng dan Beigong Kianyu di luar? Ada kelompok besar di sini, tapi aku tidak melihat mereka melakukan apa-apa. Fang Chen Jing cukup marah untuk muntah darah. Saat itu, Fang Yue Wei mengirimkan sinyal marah bahaya. Kedua tim mengenali lawan mereka. Sekte Ilahi Monorigin. Sekte Pedang Heksapat. Kedua tim berseru bersamaan. Musuh dengan permusuhan meresap dalam darah telah bertemu satu sama lain di samping pohon neraka Sekte Archen. Ekspresi Fang Chen Jing dan Fang Yue Wei berubah jelek. Ketegangan memenuhi udara. Mata lawan mereka berbinar, seperti serigala lapar. Pertarungan hidup dan mati tak terhindarkan. Murid sekte Pedang Heksapat sangat gembira. Mata mereka merah karena niat membunuh. Itu murid dari Sterling House of Fang. Bunuh mereka semua. Membunuh. Tidak ada ruang untuk bicara. Pertempuran pecah di tempat. Saudara perempuan, Feng Lin Yin dan Feng Suoyu, adalah komandan tim sekte Pedang Heksapat. Base camp mereka terletak di lapisan S. Karena hanya ada satu tingkat di bawah mereka, tugas pertama mereka setelah menemukan pohon neraka mereka sendiri adalah menentukan sekte mana yang telah dikirim ke lapisan rawa. Tugas paling penting Feng Suoyu dan Feng Lin Yin adalah mengirimkan kekuatan besar untuk menyapu lapisan rawa. Setelah menyelesaikan tugas mereka, mereka akan kembali untuk menjaga pohon neraka mereka sementara Jiang Wuxin berkelana ke tingkat atas untuk mengumpulkan poin. Ada tujuh tingkat di atas mereka. Untuk tujuan perlindungan, Jiang Wuxin, yang kekuatannya tak terbantahkan, untuk sementara menjaga pohon mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa tujuan utama mereka, sekte ilahi monorigin, akan terletak di lapisan ke-9 tepat di bawah mereka. Kaka, hanya ada selusin dari mereka. Yang lain jelas telah pergi. Kita harus mengambil kesempatan untuk menghancurkan pohon neraka mereka. Dengan begitu, mereka semua sudah selesai. Mari bergandengan tangan dengan sekte lain untuk menyiksa mereka satu per satu. Mata Feng Lin Yin berbinar. Suruh yang lain untuk menahan mereka. Kita akan menghancurkan pohon neraka bersama-sama. Feng Suoyu berkata dengan tegas. Pohon neraka adalah fokus utama mereka. Ayo pergi. Sejumlah besar makhluk hidup dari kedua tim muncul sekaligus dan sekte pedang heksapat memulai serangan mereka. Kehadiran pohon neraka berarti akhir yang hampir tak terelakkan bagi para murid sekte Archen. Murid sekte pedang heksapat segera dipenuhi dengan semangat. Koma. Tian Ming sedang berkeliaran ketika dia melihat sinyal dari pohon neraka. Oh tidak. Beigong Qianyu telah memperhatikan sinyalnya juga. Saat mengirim satu lagi, Tian Ming memerintahkan Meo-Meo untuk menuju ke pohon neraka dengan kecepatan maksimum. Setelah berubah menjadi binatang kesusahan, kecepatan Meo-Meo telah melonjak sekali lagi. Peringkat pertama di seluruh nether battlefield, kecepatannya tak tertandingi. Di tengah semua ini, Tian Ming mengeluarkan pedang Grand Orient dan memegang arcfin di tangan kirinya. Dalam sekejap mata, dia bergegas. Ada perkelahian di sebelah pohon neraka. 30 murid sekte pedang heksapat. Ekspresinya berubah drastis. Terlepas dari kekuatan lawan, keunggulan mereka dalam jumlah memungkinkan mereka untuk membebaskan beberapa orang untuk menyerang pohon neraka. Tian Ming menyaksikan dua wanita menarik menyerang penghalang pohon neraka. Gerakan mereka agresif, penuh dengan energi kesengsaraan hidup. Paling tidak, mereka berada di fase kehidupan. Sekte arcen akan selesai saat pohon neraka dihancurkan. Mata Tian Ming memerah. Mencoba membunuh kami. Aku akan mengirimmu ke kematianmu dulu. 700. Dua samsaran fase kehidupan tingkat keempat dari Teye House of Jian yang memiliki SWATBIS bekerjasama untuk menyerang formasi pola surgawi pohon neraka. Itu mungkin akan hancur setelah beberapa serangan lagi. Pohon neraka adalah jalur kehidupan para murid Sekte Arcen selama KTT nomor 1. Akibatnya, para murid dari Sterling House of Fang abis-habisan. Lawan mereka adalah dua kali lipat jumlah mereka, tetapi hanya samsaran fase kehidupan tingkat ketiga ke atas, jadi tidak terlalu jauh dari level mereka sendiri. Bahkan jika Fang Yuewei dan Fang Chen Jing masing-masing dapat menahan tiga atau empat dari mereka, mereka masih tidak akan dapat melindungi pohon secara memadai. Ini sudah berakhir. Melihat formasi penghalang di sekitar pohon neraka bergoyang, mereka putus asa. Pada saat itu, rantai bola mata hitam datang menyerang dari jauh. Cambuk itu tampak berputar-putar seperti naga hitam yang marah. Hampir dalam sekejap, itu jatuh ke arah kepala Feng Lingyin dan Feng Suoyu. Mereka berdua sangat gembira karena mereka hampir selesai menghancurkan formasi penghalang, tetapi dengan cepat bereaksi ketika mereka merasakan bahaya yang datang. Siapa ini? Feng Lingyin menangis saat badai angin muncul di sekelilingnya, menyebabkan pakaiannya berkibar. Sayap kupu-kupu terwujud di ujung pedang berwarna pelangi yang dia pegang, sekitar empat pasang. Dengan setiap kepakan sayap, badai angin yang membuat suara khusus tercipta dan mengamuk di medan perang. Badai dan suara diluncurkan ke arah datangnya cambuk hitam itu. Tian Ming telah menggunakan Eight Desolation Fiendragon Whip, Centurius Dragon Sly. Pedang Feng Lingyin adalah kupu-kupu, keempatnya memiliki hampir 400 bintang. Dia sekarang berusia 27 dan merupakan samsaran fase kehidupan tingkat keempat. Dia adalah pasangan yang cocok untuk Jiang Wuxin dalam hal penampilan dan bakat. Teknik yang dia gunakan dikenal sebagai Swat Song Wei, yang menggunakan pedang dan pedangnya untuk membuat gelombang suara yang merusak yang pertama-tama akan menghancurkan telinga lawan, kemudian tubuh mereka. Dia mengubah posisi pedangnya dan melakukan tusukan menggunakan lagu Windleaf. Saat serangan itu dilepaskan, deru angin, kepakan sayap kupu-kupu, dan deru udara yang menusuk pedang bergabung dan membentuk ribuan helai pedang ki yang datang menusuk ke arah serangan yang datang. Namun, rantai itu sangat cepat sehingga berhasil menangkis semuanya. Yang lebih mengerikan lagi adalah fakta bahwa rantai itu tampak seperti untayan mata yang tak terhitung jumlahnya yang membuat tulang punggungnya merinding. Kepalanya sakit hanya karena melihat mereka, dan tubuhnya bergetar. Rantai itu menghancurkan ki pedangnya dan bergegas kembali sekali lagi. Siapa ini? Tidak mungkin seseorang dari Sekte Monorigin. Dia tahu semua murid Sekte Archen yang bisa melawan dia, dan jelas bahwa dia tidak melawan Suanyuan Yucheng atau Beigong Kianyu. Kak, aku akan menahan mereka. Kamu terus menyerang pohon neraka. Baik, saat dia mengatakan itu, rantai itu mulai perlahan mendorongnya ke belakang, membuatnya sangat kecewa. Segera, Tian Ming tiba di hadapannya saat berada di belakang Meo-Meo, setelah menukar Arkfin dengan pedang Grand Orient dan membelahnya menjadi dua. Pemuda berambut putih itu mengangkat kedua pedangnya tinggi-tinggi, warna hitam dan emasnya sejajar dengan matanya sendiri. Itu adalah tampilan yang tidak salah lagi. Li Tian Ming, Feng Lingyin dan Feng Suoyu tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah saya membayangkan seberapa kuat serangan itu? Feng Lingyin ingat merasa tertekan oleh serangan berantai dari sebelumnya. Pedangnya sudah berada di dalam pedangnya dia pikir dia bertarung dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi darinya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Empat binatang buas Tian Ming telah memulai serangan mereka. Saat dia turun dari Meo-Meo, ukurannya menyusut dan mulai menyebarkan jaring petir dengan Nineveld Chaos Tunderscap sebelum menerkam ke arah Feng Suoyu. Ledakan listrik yang keras mengikuti, memaksanya untuk mundur dari serangan gencar yang tiba-tiba. Kemudian pohon dunia radix muncul keluar dari ruang kehidupan Tian Ming dan berakar dirawat tepat di sebelah pohon neraka, mempertahankan tempat itu dengan akar hitamnya yang panjang yang menyebar hingga seribu meter. Dimanapun akarnya menyebar, bunga merah dan putih bermekaran dengan cemerlang. Dalam hampir sekejap, ia telah mengelilingi pohon neraka di dalam akarnya, seolah-olah menelannya utuh. Sekarang, orang lain harus menghancurkannya terlebih dahulu sebelum mereka bisa mencapai pohon neraka. Sian-sian pada dasarnya adalah bunker seluler. Untuk saat ini, pohon neraka tidak lagi dalam bahaya, sangat melegakan bagi yang lain. Kemudian Lan Huang menyerbu masuk, mengubah seluruh area di sekitar pohon neraka menjadi lautan dengan azure oceanic purgatorinya, memungkinkannya bergerak jauh lebih mudah daripada kebanyakan binatang buas lainnya. Ini dia dan rumah Sian-sian. Dengan mereka melindungi pohon, Ying Huo dan Meo-Meo melibatkan Feng Suoyu, tetapi mereka tidak sendirian. Lan Huang telah menenggelamkan Feng Suoyu dengan kemampuannya, dan Radiant Finesse dan Blue Drain Swords milik Sian-sian ada di seluruh medan perang. Bukan hanya saudara perempuan Feng ke-30 murid Sekte Pedang Heksapat dan binatang buas mereka sibuk menangkis tanaman merambat dan daun yang muncul entah dari mana. Sian-sian sendiri yang mengendalikan seluruh medan perang. Li Tianming, kau lah yang membunuh Daoi. Sekte Pedang Heksapat akan merenggut nyawamu untuk itu. Feng Suoyu mengatakan saat dia keluar dari air, hanya untuk bertemu dengan misti Helltunder milik Meo-Meo. Air di sekitar mereka hanya membantu sambaran petir menyebar lebih cepat. Sambil meringis, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke arah langit. Pedang itu terbuat dari bahan mutiara yang indah yang hampir terlihat transparan di mata. Cahaya yang terpancar menunjukkan keberadaan Swordsbeast namun, dia tampak sedikit tertekan oleh api penyucian ke lautan Azure. Pada saat itu, empat makhluk hidup muncul dari pedangnya. Dia juga memiliki talen kuadra Swords, sesuatu yang jauh lebih umum di Thee House of Jian daripada Draconis House of Jian. Mereka adalah empat makhluk bercangkang besar, masing-masing panjangnya sekitar 100 meter. Cangkang mereka tebal dan berkilau seperti yang disarankan oleh nama mereka, Jade Seatonsel. Binatang dari spesies ini jarang, untuk sedikitnya. Mereka mengepung Feng Suoyu dan menggunakan kemampuan mereka sekaligus, memblokir serangan Meo-Meo seperti empat perisai dan mengerahkan lapisan pertahanan pada Feng Suoyu sendiri. Pertahanannya akan segera tak tertembus. Dia telah memutuskan dia membutuhkan Sword Beast untuk bertarung dalam keadaan normal mereka, membiarkan mereka menahan Tian Ming sementara dia berbalik untuk menyerang pohon neraka. Binatang tumbuhan itu menyebalkan, tapi aku bisa menebangnya. Pohon neraka itu tepat di hadapannya. Selain Tian Ming, murid-murid lain dari Sekte Archen sedang sibuk, jadi dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dia tidak akan pernah membiarkan mereka memiliki cara mereka sendiri. Tapi tepat saat dia menuju ke Radix World Tree, dia menyadari bahwa dia sangat meremehkannya. Naga berkepala dua itu jauh lebih gesit daripada kulit kerangnya, menyebabkan mereka semua dihentikan oleh naga dan Radiant Fines. Akar hitam Xian-Sian, khususnya, menggali jalan mereka ke dalam alur di baju besi mereka sebelum menembus daging mereka. Ketika akar mulai mengisapnya hingga kering, mereka mengeluarkan tangisan yang menusuk di bawah air. Ocean Songwei Feng Suoyu sama mistisnya itu adalah kombinasi dari suara ombak. Itu seperti lagu sirene yang bisa membingungkan banyak orang, tapi itu bukan apa-apa sebelum gelombang suara primordial Lan Huang yang lebih keras. Volume tipis sudah cukup untuk membanjiri lagu kebingungan yang dinyanyikan oleh kulit kerang. Lan Huang dan kerang adalah binatang buas dengan kekuatan pertahanan yang sangat besar, tetapi naga itu mampu bekerja dengan Xian-Sian untuk menjebak mereka berempat di bawah air. Adapun Feng Suoyu, tangannya sibuk menangkis Ying Huo dan Meo-Meo. Tanpa pedang di pedangnya, kemampuan tempurnya telah sangat menurun dan dia tidak bisa menembus pertahanan mereka sama sekali. Bahkan dengan lapisan pertahanan di sekelilingnya, skyper cerki Ying Huo masih berhasil melukainya dengan parah. Bahkan pedang Ocean Song miliknya tidak mampu berbuat banyak untuk kedua makhluk itu, meskipun itu cocok untuk medan lautan. Bagaimana Li Tianming bisa begitu kuat? Saat dia sedang dikeroyok oleh binatang buas Tianming, Tianming telah melibatkan saudara perempuannya dalam pertempuran dengan kedua pedangnya. Meskipun Feng Lingyin memiliki kepribadian yang nakal, serangannya tidak kalah sengitnya. Dia selalu memukul untuk membunuh, dan bukan untuk poin kecil. Kamu bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, aku akan mengambil kepalamu dengan pedangku sebagai pengorbanan untuk adik juniorku yang sudah mati. Feng Lingyin menangis. Menggunakan Windleaf Song, pedangnya meraung setiap kali menembus udara, mengirimkan gelombang suara yang ditargetkan ke gendang telinganya. Pancaran pesona keempat SWATBIS miliknya membuat pedangnya semakin sulit untuk dilihat. Adik laki-lakimu, apakah kamu berbicara tentang Feng Daoi? Lalu apakah kamu ingat bagaimana murid sektemu membunuh sebelas muridku? Tianming berkata dengan marah. Meskipun dia berhasil mempertahankan pohon neraka, dia tidak mengekang niat membunuhnya sama sekali. 11. Mereka hanya orang bodoh yang tidak tahu batas mereka, sepertimu. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, apalagi dewimu. Jadilah nyata, sayang sekali kamu tidak akan bisa melihat dewimu yang berharga berempat dua kali lipat delapan alam dewa. Bentak Feng Lingyin. Kamu tampil sebagai gadis cantik. Mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan? Kata Tianming. Tidak berperasaan. Kamu salah. Kamu sangat naif. Dalam pertarungan antara alam dewa, tak terhitung banyaknya jenius yang terbunuh. Tidakkah kamu tahu berapa banyak dewi yang terlahir kembali dapat mengubah arus? Selama seseorang seperti dia ada, di sana tidak ada kedamaian. Anda telah memulai rantai kekerasan dan Anda akan mati karenanya. Ah. Benarkah? Tianming telah bentrok dengannya beberapa kali sepanjang percakapan. Kedelapan binatang buas mereka sudah habis-habisan di tempat lain. Kalau begitu aku akan mengirim kalian semua ke kehidupan berikutnya sebelum giliranku. Tianming tidak selalu ingin membunuh mereka dengan darah dingin, tetapi situasi ini adalah lakukan atau mati. Dia tidak bisa membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk membunuh rekan-rekannya sendiri jika dia bisa mengakhirinya terlebih dahulu. Dia tidak ingin mengecewakan Suanyuan Dao dan sudah tahu sejak awal bahwa jalannya akan dipenuhi dengan pertumpahan darah. Hanya sekali dia telah merendam alam suci dalam darah mereka sendiri, Fei Ling akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saat dia melangkah ke nether battlefield, amarahnya mendidih hingga puncaknya dan dia akan melampiaskan semuanya. Tiba-tiba, dia bergerak sangat cepat sehingga sulit untuk melacaknya. Feng Ling Ying. Tianming telah mendengar tentang dia dan mengetahui statusnya. Meski begitu, dia tidak menahan diri dan menggunakan Soul Saker Eye miliknya. Itu adalah level ketiga dari God Soul Canon. Mata ketiga di telapak tangannya menyebabkan dunia Feng Ling Ying jatuh ke dalam kegelapan, tidak meninggalkan apapun selain mata raksasa yang tergantung di langit yang gelap seperti matahari yang cemerlang. Uh, jiwanya merasakan sakit yang menusuk ketika dia menatap mata itu. Itu adalah penderitaan yang mutlak. Dia menyerang panik untuk menangkis rasa takut. Angin puyuh pedangnya melepaskan mencoba merobek mata dan kerudung gelap. Tapi sebelum dia berhasil, kelopak berbentuk pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Dia tidak bisa memblokir mereka sama sekali, tidak peduli seberapa cepat dia bisa bereaksi. Beberapa dari mereka menusuk ke dalam dagingnya dan menggali lebih dalam sebelum mereka mulai menghisap darahnya. Wajahnya berkerut karena rasa sakit yang menyiksa. Dia dengan cepat mencoba untuk memotong pedang hujan darah yang telah menusuknya sebelum memaksa sisanya keluar dengan kekuatan kesengsaraan hidupnya. Nikmati perjalananmu ke kehidupan selanjutnya. Tian Ming memasang ekspresi dingin saat pedangnya bersinar cemerlang, mewujudkan 500 sumber astral dan 1000 helai pedang kesusahan ki saat dia mengeksekusi pedang mortal dao. Potongan-potongan itu ada di tempatnya dan permainannya diatur hanya butuh sekejap. Tian Ming menyerangnya seperti kaisar dunia, pedang pertamanya turun dengan yang kedua tertinggal di belakang, masing-masing meninggalkan jejak pedang ki yang meledak yang membentuk pilar pedang megah yang menembus segalanya dengan dominasi mutlak. Pedang pertama menghancurkan pedang pelangi Feng Lingyin dan pedang kedua menembus jantungnya, hanya untuk diblokir oleh formasi penghalang neraka hitam. Dia telah dieliminasi tepat sebelum serangan fatal itu terhubung. Kempat SWAT bis miliknya juga terluka parah dan disegel di dalam formasi penghalang neraka mereka sendiri. Selama tidak ada yang mencoba untuk memecahkan formasi penghalang, dia akan terjebak di dalam sampai akhir pertempuran neter. Tapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, pedang Tian Ming menembus ke dalam formasi penghalang neraka dan seribu helai pedang kesusahan ki meledak. Dengan kekuatan dari delapan mata air hidup dan kematiannya melonjak di ujung pedang, dia segera menghancurkan formasi penghalang neraka, menyebabkan formasi penghalang di sekitar empat binatang buasnya juga hancur. Semua orang tahu apa yang coba dilakukan Tian Ming. Feng Lingyin memucat saat dia merasakan kematiannya yang sudah dekat. Kamu tidak akan berani. Dia berteriak sebelum segera mencoba melarikan diri. Dia memiliki kecepatan yang luar biasa dan dapat mencapai kecepatan puncaknya dalam sekejap, tetapi dia dihentikan sebelum dia bisa pergi jauh oleh akar hitam yang melingkar di sekelilingnya. Saat berikutnya, rantai hitam melingkari lehernya. Suami, Feng Lingyin menangis ketika dia mencoba untuk merobek rantai itu, hanya agar tangisannya tiba-tiba dibungkam. Tian Ming menarik kepalanya yang terpenggal ke arahnya, meninggalkan mayat tanpa kepala tanpa daya menjatuhkan diri kerawa. Lingyin, Feng Suoyu kehilangan kata-kata saat dia berdiri di sana dengan mata bengkak karena air mata yang tak terbendung. Dia tidak pernah mengharapkan samsaran fase kehidupan tingkat keempat seperti Feng Lingyin dengan keempat pedangnya akan kalah dari Tian Ming. Penyesalannya membengkak pada saat yang sama dengan kemarahan dan amarahnya. Mereka telah dibutakan oleh munculnya pohon neraka dan menyerang tanpa mempertimbangkan bahwa ini adalah rumah Sekte Archen. Lingyin, Lingyin, para suster telah dibesarkan bersama sejak masa kecil mereka dan berbagi segalanya. Tapi sekarang, mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Kematian datang dengan cepat dan tanpa peringatan. Dunia itu kejam. Feng Suoyu merasa hatinya terkoyak dan sulit bernapas. Tiba-tiba, dia menangkap sesuatu yang telah dilemparkan ke arahnya kepala Feng Lingyin, lengkap dengan ekspresi teror. Dia segera menjadi gila dan mendonga untuk melihat pemuda berambut putih di depannya, tersenyum. Sekte Pedang Heksapat, izinkan saya bertanya lagi. Apakah Anda siap menerima konsekuensi dari cara kejam Anda? Mundur. Feng Suoyu mengumumkan. Dia benar-benar takut sekarang. Kamu tidak akan bisa. Kalian semua akan mati di sini. Kalian membunuh sebelas dari kami, jadi saya akan membunuh kalian bertiga. Kami akan membayar kalian kembali tiga kali lipat. Tian Ming segera melanjutkan serangan dengan keempat binatang buasnya. Radiant Finesh Sian Sian terus mencambuk, menguras begitu banyak dari empat clamshell sehingga mereka hampir tidak bisa tetap sadar, jadi Tian Ming tidak harus berurusan dengan mereka. Dia bisa fokus untuk membalas para murid Sekte yang mati. Dia, Meo Meo, Ying Huo, dan Sian Sian melepaskan serangan Blue Drain Swords, Skyscock Fader Blast, dan Myriad Thundernets. Sementara itu, Tian Ming menggunakan menara utama untuk mendorong Feng Suoyu ke bawah air saat akar hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulur ke arahnya. Suamiku, selamatkan aku, selamatkan aku. Dia menangis, air matanya tidak bisa dibedakan dari air di sekitarnya. Selain kemampuan Ying Huo dan yang lainnya, dia bahkan tidak bisa menangani akar Sian Sian yang tak terhitung jumlahnya, masih terguncang dari kematian mendadak saudara perempuannya. Apakah suamimu murid utama sektemu? Jiang Wuxin, kan? Tian Ming dengan dingin bertanya. Itu benar, takut sekarang. Lepaskan aku dan dia akan menyelamatkanmu. Dia buru-buru berkata. Kamu pikir dia akan menyelamatkanku meskipun kakakmu sudah mati. Dia akan. Biarkan aku pergi. Kesepakatan. Aku akan membiarkanmu kembali kepadanya bersama dengan adikmu sebagai kepala terbuka. Kakakmu benar. Karena konflik ini ditakdirkan untuk terjadi, tidak perlu berbicara tentang belas kasihan yang sia-sia. Aku hanya akan melakukan apa yang kamu lakukan, lakukan pada kami. Hiruk-pikuk serangan akan mengakhiri hidupnya. Kau tidak akan sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia sudah mati. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa KTT nomor satu akan begitu berbahaya. Tian Ming sendiri jauh lebih menakutkan daripada Suanyuan Yucheng, yang tidak akan berani menyentuh keduanya sama sekali. Tapi sejauh menyangkut Tian Ming, kedua wanita cantik itu tidak akan berhenti mengejar mereka. Jadi dia hanya bisa menghentikannya dengan membunuh mereka. Ini baru permulaan. Masih banyak kesenangan yang bisa didapat dalam pertempuran neter. Tian Ming melemparkan kedua kepala itu ke tanah. Sekarang, hanya ada 27 murid dari Sekte Pedang Heksapat yang tersisa. Sterling House of Fang akan segera membunuh dua lagi, dan tiga lainnya telah dieliminasi. Meskipun korban mereka relatif kecil sejauh ini, melihat dua saudara perempuan terbunuh telah menyebabkan keributan. Dia membunuh wanita Jiang Wuxin. Keduanya juga, mereka adalah putri dari wakil ketua Sekte. Bunuh dia. Omong kosong, kita harus pergi ke kakak senior Jiang dulu. Tabel telah benar-benar berubah. Fang Chen Jing, Fang Yue Wei, dan yang lainnya tercengang dengan apa yang terjadi. Teror sejati Tian Ming akhirnya sadar mereka. Fang Chen Jing merasakan kelopak matanya berkedut saat dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Akhirnya mengerti mengapa Tian Ming diangkat menjadi wakil pemimpin. Hampir segera, sebagian besar murid Sekte Pedang Heksapat memilih untuk mundur saat Beigong Qian Yu kembali dengan beberapa orang lainnya. Tian Ming tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membunuh kedua saudara perempuan itu, sehingga kecepatan bala bantuan yang tiba dapat dianggap agak cepat. Mundur sekarang. Operasi mereka gagal total. Aku bilang tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, kata Tian Ming dengan dingin. Tidak mungkin dia membiarkan mereka membawa murid dari sekte lain untuk melenyapkan Sekte Archen bersama-sama. Dia jauh dari naif dan tidak akan membiarkan sesuatu seperti belas kasihan menahannya. Berbelas kasih kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri semua orang di sana memahami prinsip ini. Hentikan mereka pergi. Fang Chen Jing dan Beigong Qian Yu memerintahkan serempak. Akar Radix World Tree segera membentuk sangkar di sekitar murid-murid Sekte Pedang Heksapat. Radian Finesse yang tak terhitung jumlahnya merayap di sekitar, mengisi celah yang tersisa dengan Scarlet Lilies. Mengapa hanya mereka yang diizinkan untuk membunuh? Saudaraku, musnahkan Sekte Pedang Heksapat. Akhiri garis keturunan mereka di sini. Balaskan rekan kita yang gugur. Mati. Para murid dari Sekte Archen telah menderita terlalu banyak tekanan dari semua sisi. Mereka telah menyaksikan kematian teman-teman mereka dan ejekan dari Sekte lain ketika orang luar dari delapan alam dewa dengan arogan berjingkrak di danau puncak Taiji. Tidak ada yang menganggap mereka serius dan meneriakkan kematian mereka. Sekarang, sudah waktunya untuk balas dendam mereka dengan Tian Ming memimpin. Jika mereka takut mati, mereka tidak akan berada di sana sejak awal. Kawan-kawan, saatnya kita mengguncang seluruh benua. Teriakan itu membangkitkan haus darah dan semangat juang mereka. Mereka berjuang untuk kebanggaan alam ilahi pertama. Dengan pohon dunia radiks mengendalikan seluruh medan perang, para murid Sekte Pedang Heksapat berada dalam masalah besar. Tidak hanya mereka menderita banyak korban, mereka tidak memiliki banyak samsaran tingkat 4 untuk memimpin mereka. Sekte Archen, di sisi lain, memiliki 4, termasuk Tian Ming. Tian Ming dan binatang buasnya yang terikat hidup menyerbu untuk membunuh setiap kali mereka melihat kesempatan. Tidak ada mayat yang akan dibiarkan utuh selama Pedang Grand Orient menemukan jalannya ke dalamnya. Dia melakukan pembunuhan gila-gilaan. Kamu juga ingin membunuh Ling Er? Iya. Tian Ming bertanya pada orang yang acak. Siapa Ling Er? Orang itu memucat dan segera tersandung setelah formasi penghalang nerakanya dihancurkan oleh Tian Ming. Hanya untuk runtuh ketika Tian Ming bergegas melewatinya, pedangnya menembus kepalanya. Tubuh hanya tenggelam ke kedalaman rawa. Tian Ming segera menolek ke yang berikutnya dan berkata, Izinkan saya bertanya kepada Anda apakah Anda ingin membunuh Ling Er? Mati, Li Tian Ming. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku takut? Dengan tiga serangan pedang, Tian Ming memicu formasi penghalang neraka dengan yang pertama, mematahkannya dengan yang kedua, dan menusuk jantung lawannya dengan yang ketiga. Siapa selanjutnya? Jawab pertanyaanku. Dia mengamuk seperti iblis yang tak terhentikan. Ah, lari. Dia gila. Sekte Mono Origin, kamu akan dimusnahkan. Alam sucimu akan hancur. Bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikannya, orang-orang yang kehilangan formasi penghalang neraka mereka ditembus oleh skyper cerki Ying Huo atau pedang bluedrain Sian Sian, langsung mati. Mayat Beastmaster dan binatang buas yang hidup menodai rawa merah, dan seluruh area dipenuhi dengan bagian tubuh yang tidak lengkap. Saat Suanyuan Yucheng kembali dengan bantuan, mereka membunuh siapapun yang mereka lihat. Sekarang para murid Sekte Pedang Heksapat akan berhadapan dengan kekuatan penuh dari Sekte Archen. Mereka berada di ambang kematian mereka. Murid Sekte Archen berhenti menyerang setelah memicu formasi penghalang neraka musuh mereka, karena mereka tidak akan bisa bergerak setelahnya. Mereka hanya akan menghabisinya satu per satu setelah semuanya diamankan. Segera, pertempuran berakhir dengan pertumpahan darah. Tian Ming telah memberikan kontribusi terbesar, terutama dengan Sian Sian mengendalikan seluruh medan perang dengan tanaman merambat dan membantu banyak sekutunya. Mayat murid Sekte Pedang Heksapat berserakan di seluruh rawa. Karena Tian Ming telah bergabung dalam pertempuran, hanya beberapa formasi penghalang neraka dari murid-murid Archen Sekte yang telah dipicu, tetapi tidak ada poin yang hilang sebagai hasilnya. Selain itu, dia adalah orang yang memberikan pukulan terakhir untuk memicu formasi penghalang neraka musuh, jadi dia tidak diragukan lagi di antara pencetak gol terbanyak. Setelah Bei Gong Qianyu dan Suanyuan Yucheng kembali, gelombang pertempuran telah berubah sepenuhnya. Sekte Pedang Heksapat telah dimulai dengan 45 murid, tetapi hanya memiliki 15 murid yang tersisa, menjadikan mereka yang terlemah dari sembilan Sekte. Itu adalah kesalahan bunuh diri, meskipun Feng Lingyin dan Feng Suoyu hampir berhasil. Seandainya mereka sampai ke pohon neraka tepat waktu, Sekte Archen akan hancur. Periksa untuk melihat apakah ada yang berhasil menyelinap pergi. Suanyuan Yucheng berkata sambil melihat Tian Ming dari sudut matanya dengan kaget. Tian Ming menyuruh Lan Huang menyemprotkan air untuk mencuci darah dari pedangnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresinya kosong, tanpa jejak ketakutan atau kegembiraan. Kakak Yucheng, satu hilang. Hanya ada 29 mayat. Tampaknya Feng Xiaoli melarikan diri. Dia adalah samsaran fase kehidupan tingkat 4 yang melawan kakak Yuewei di awal. Mungkin dia lari ketika situasinya memburuk. Mengingat bahwa binatang yang terikat hidupnya adalah tipe bumi, dia mungkin melarikan diri ke bawah tanah. Jika satupun lolos, lokasi pohon neraka mereka akan dikompromikan dan lebih banyak musuh akan datang di hari-hari mendatang. Murid-murid Sekte Pedang Heksapat yang marah mungkin bekerja dengan sekte lain untuk menghancurkan mereka. Kesuraman yang akan datang membayangi kegembiraan yang mereka rasakan karena memenangkan pertempuran beberapa saat yang lalu. Semuanya? Dengarkan aku, kata Suanyuan Yucheng, untuk apa kita datang? Balas dendam, Sekte Pedang Heksapat telah membayar hutang mereka setelah kehilangan 29 dari mereka sendiri. Kami mengambilnya kembali dengan bunga. Apa yang tersisa untuk ditakuti dari sekarang? Tidak peduli berapa banyak yang datang, kami akan membunuh mereka semua. Kami akan mencari mereka dengan cara apapun. Setiap tambahan yang bisa kami bunuh sudah merupakan bonus. Benua Flame Yellow tidak akan pernah melupakan kemenangan gemilang kami. Kakak Yucheng benar, kami sudah membayar mereka kembali. Kali ini, keluarga Fang yang Sterling menderita pukulan terberat. Lain kali, rumah kuno Suanyuan akan melakukan hal yang sama. Jika ada yang mati, kitalah yang akan mati. Terkadang, hanya itu yang diperlukan untuk memuaskan kaum muda. Suanyuan Yucheng segera mendapat pengarahan tentang situasinya. Semuanya, kami dapat membalikkan keadaan ini dan melindungi pohon neraka. Terima kasih kepada Li Tianming. Dia bahkan membunuh saudara perempuan Feng, yang merupakan kontribusi yang membuat kami kagum. Saya bangga memanggilnya saudara angkat saya. Saya akan rela mati untuknya jutaan kali lipat jika itu yang diperlukan. Aku juga, kita akan bersama dalam hidup dan mati. Bei Gong Qianyu berkata, mengulurkan tangannya. Semua orang meletakkan telapak tangan mereka di atas satu sama lain. Ada lebih dari 40 dari mereka dan itu cukup pengap. Luar biasa, saya yakin, kata Fang Chen Jing dengan pasrah. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Ayo bertarung dengan mereka dan lihat apa yang bisa kita capai. Selain itu, saya mendengar Jiang Wuxin mencintai istrinya. Jika dia tidak marah setelah mengetahui hal ini, saya akan melepaskan nama keluarga Fang saya, kata Fang Chen Jing. Itu tidak banyak. Setiap orang memiliki seseorang yang berharga bagi mereka untuk siapa mereka akan bertarung. Apakah itu Jiang Wuxin, Li Tianming, atau kita, kata Fang Yue Wei. Kamu benar, baik dan jahat tidak ada hubungannya dengan ini. Ini semua adalah perjuangan untuk kelangsungan hidup orang yang kita cintai. Apakah menurutmu dia mampu melakukan itu? Kita lihat saja nanti. Koma-koma. Jiang Wuxin. Tianming mengelus pedang Grand Orient miliknya sebelum menyimpannya. Ada sekitar 4 hingga 5 orang lain di sini yang seperti dia, tetapi mereka semua harus mati. Dia tahu bahwa dunia luar tidak diragukan lagi terkejut setelah menyaksikan kematian murid-murid Sekte Pedang Heksapat. Seluruh benua memiliki formasi sekayai yang menyiarkan pertempuran, jadi mereka pasti telah menyaksikan Tianming membunuh saudara perempuan Feng dan memiliki jumlah pembunuhan tertinggi di antara yang lain. Pukulan ini jauh lebih melemahkan Sekte Pedang Heksapat daripada kematian Feng Daoi. Bagaimana reaksi para elit lain dari Sekte tersebut? Bagaimana murid-murid lain di Pegunungan Swatsoul akan marah? Memikirkannya saja sudah menimbulkan kecemasan, untuk sedikitnya. Namun, Tianming tidak bisa melihatnya, dia juga tidak akan peduli jika dia bisa. Dia hanya di sini untuk bertarung dan membunuh. Ini hanyalah permulaan. Dia akan memastikan sendiri bahwa mereka yang menginginkan kematian Feiling akan terbakar oleh amarahnya. Koma-koma, area di mana pohon neraka berada di lapisan es neter battlefield tertutup es. Suhu di sana hampir di bawah 0, cukup untuk membekukan orang normal yang mati. Di sana, Jiang Wuxin berdiri dengan pedang di tangan saat dia mencoba menemukan wawasan tentang pedang. Suoyu dan Lingyin telah pergi ke lapisan kesembilan untuk mengintai. Mengapa mereka belum kembali? Seseorang bertanya. Jiang Wuxin tidak berbicara sama sekali, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pedangnya. Pada waktunya, seseorang datang tersandung dari kejauhan, pucat dan berlumuran darah. Feng Xiaoli, selusin orang di sekitar pohon berdiri. Jiang Wuxin meletakkan pedangnya setelah mendengar nama itu, meskipun matanya ditutup dan telinganya teredam. Dia telah merasakan suara itu dengan pikiran dan hatinya. Kenapa hanya kamu yang kembali? Di mana kalian yang lain? Jiang Wuxin dengan santai bertanya, masih setengah fokus pada kultifasi. Kakak Jiang, Feng Xiaoli berlutut dan menggigil di tanah yang dingin. Apa yang terjadi? Mulut Feng Xiaoli berceloteh, tetapi tidak ada kata yang keluar. Berhentilah berpura-pura, Feng Xiaoli. Kamu membuatnya tampak seperti sesuatu yang serius terjadi. Sekte kami tidak menyinggung orang lain, jadi itu terdengar tidak masuk akal. Ya, berhenti main-main. Yang lain mulai muak. Kakak Jiang, aku akan berbicara, tetapi kamu harus tetap tenang, kata Feng Xiaoli dengan suara serak. Hah, yang lain terkesiap, itu memang terdengar seperti sesuatu yang serius terjadi. Bagaimana mungkin? Bicaralah, kata Jiang Wuxin sambil membelai pedangnya. Kami pergi untuk mengintai lapisan kesembilan dan segera menemukan pohon neraka. Murid-murid dari sekte Monorigin ada di sana. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga Sterling Fang, dan hanya ada lima belas dari mereka. Suoyu dan Lingyin segera diluncurkan, serangan untuk mencoba menghancurkan pohon neraka mereka. Bagaimanapun, kami memiliki dua kali jumlah mereka. Mereka hampir berhasil ketika Li Tianming muncul dan keluar dengan itu. Jiang Wuxin berkata, mengangkat Feng Xiaoli ke udara. Li Tianming mengalahkan dan membunuh mereka. Kemudian, bala bantuan datang dan kami dibantai oleh sekitar 40 dari mereka. Kami semua musnah kecuali saya, kami semua 29. Ia langsung menangis terseduh-seduh. Jiang Wuxin melemparkannya ke tanah. Feng Xiaoli menatapnya dan merasakan Ki Pedang tak terbatas mengalir keluar darinya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Feng Xiaoli, itu tidak mungkin. Berhenti bercanda. Di mana saudaraku? Itu benar. Bagaimana kamu bisa bercanda tentang ini? Tidak mungkin Li Tianming bisa mengalahkan para suster di levelnya. Dia hanya seorang santo empirean. Bahkan jika dia menerobos, dia hanya bisa menangani samsaran fase kematian tingkat ketiga paling banyak. Yang lain mulai panik. Itu benar, aku bersumpah. Dia rata di tanah menangis, kehilangan semua semangat juangnya. Murid Sang Dewi benar-benar kuat. Seluruh kerumunan terdiam sekali lagi. Semua orang menoleh ke Jiang Wuxin, lalu kembali ke Feng Xiaoli. Mata Jiang Wuxin tertutup dan ekspresinya sulit dilihat namun, tubuhnya bergetar karena memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Feng Xiaoli, bawa aku ke sana, katanya. Kakak senior, karena kita tahu di mana pohon neraka mereka, saya sarankan kita pergi mencari sekte lain dan bekerja dengan mereka untuk membasmi sekte monorigin. Seseorang menyarankan. Namun, Jiang Wuxin mengabaikan mereka. Dia meraih Feng Xiaoli dan berkata, bawa aku ke mereka, sekarang. Kakak senior Jiang, ada lebih dari 40 dari mereka. Bahkan mereka tidak bisa menghentikanku untuk membunuh siapapun yang ku inginkan. Sekarang, pimpin jalan, bentaknya sambil mengencangkan cengkeramannya. Aura maut menyebar dari telapak tangannya ke leher Feng Xiaoli. Tanah yang malang itu tahu lebih baik daripada membuatnya marah lebih jauh ketika dia dalam keadaan paling menakutkan. Iya. Pegunungan Swatsoul di alam ilahi Sikspat diselimuti keheningan total untuk waktu yang lama. Ketika 30 murid sekte pedang Heksapat hampir menghancurkan pohon neraka, mereka bersorak dan bersiul. Tetapi ketika Tian Ming membunuh Feng Li Yin, mereka berteriak dan mengutuk dengan marah. Kemudian, ketika 29 murid dari sekte pedang Heksapat tewas dalam pertempuran berikutnya, seluruh alam ilahi enam jalan menjadi sunyi senyap. Mereka tampak mengerikan, wajah mereka pucat dan canggung. Ketika kemarahan akhirnya meluap, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya pengecut di hati, menunjukkan keberanian palsu dan tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka tampak konyol. 29 bukanlah orang biasa, tetapi bakat luar biasa dari sekte pedang Heksapat, elit yang dipilih dari ratusan juta. Mereka adalah perwujudan mimpi bagi banyak orang. Orang-orang pada usia yang sama adalah orang suci bumi atau langit, tetapi mereka adalah samsaran. Hanya sedikit di alam ilahi enam jalan yang akan pernah memasuki samsara. 29 kemenangan pasti itu telah memutuskan untuk mengambil risiko untuk membalas dendam, berharap untuk berurusan dengan murid-murid sekte Archen sekaligus. Namun, mereka telah meremehkan kebencian dan keberanian mereka, serta keganasan Tianming. Sebaliknya, mereka ditusuk dengan kejam oleh orang-orang yang disebut lemah. Alam ilahi Sikspat tercengang. Ada kesunyian di seluruh sekte saat para murid dan tetua saling memandang dengan cemas. Mereka yang sebelumnya meneriakkan hinaan menutup mulut mereka, wajah mereka ungu. Ah bukankah ini juga? Apakah ada gunanya melanjutkan? Ayo berperang. Kita akan membuat legion kita menyerang sekte ilahi monorigin dan menghancurkan kerajaan mereka sekaligus. Bunuh para orang menyebalkan itu dan balas dendam murid-murid kita. Segala macam kutukan memecah kesunyian yang mematikan ekspresi kemarahan orang-orang muda. Faktanya, kata-kata mereka tidak berarti apa-apa karena menyerang Archen Divine Realm bukanlah keputusan yang bisa mereka buat sendiri. Saat ini, tanda-tanda dari alam ilahi sudah jelas. KTT nomor satu adalah sebuah kesempatan. Jika Archen Divine Realm bersedia mengeksekusi Sang Dewi, masalah ini akan terselesaikan. Jika tidak, maka lima alam ilahi akan bergabung untuk menyerang tak lama setelah berakhirnya KTT nomor satu, yang berarti sikap tiga alam ilahi yang tersisa sangat penting. Terlepas dari itu, alam ilahi sikspat harus bertarung. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melupakan permusuhan ini. Pada saat itu, semua orang di alam ilahi sikspat memasukkan Tian Ming ke dalam ingatan. Untungnya, Feng Xiaoli kembali. Jiang Wuxin pasti sangat marah. Dia sudah lama tidak bertarung. Mari kita lihat bagaimana dia membunuh Li Tian Ming saat dikepung musuh. Di lapisan rawa, pohon dunia radiksian-sian terjalin secara protektif di sekitar pohon neraka sementara bentuk rohnya tergantung dari lengan Tian Ming, memandang keluar dengan mata besarnya. Suanyuan Yucheng dan Beigong Qianyu juga mempersempit jangkauan pertahanan mereka. Tian Ming ditempatkan di posisi terluar. Mereka tidak takut mati. Ketika Tian Ming melihat ke belakang, Suanyuan Yucheng dan Beigong Qianyu berbicara dengan suara rendah percakapan terakhir mereka sebelum akhir. Apa yang akan kamu lakukan? Masuki fase kematian dan bertarung sampai mati. Ying Huo bertanya. Aku bisa memasuki kesusahan kematian kapan saja itu mudah. Tapi keluar itu sulit. Lebih baik menunggu sampai kita meninggalkan nether battlefield. Lagi pula, berkultivasi di sini tidak terlalu nyaman. Begitu aku memasuki fase kematian, Aku akan umurku seratus kali lipat dari kecepatan biasanya. Rasanya sakit membayangkan menjadi tua. Oh, masa mudaku. Livesbane bodoh, gerutu Tian Ming. Mengapa bertindak menyedihkan ketika itu jelas menguntungkanmu? Tanpa Ionic Grand Band, Kamu masih akan menjadi orang lemah yang terjebak di sekte Grand Orient. Ying Huo mengerutkan paruhnya. Omong kosong. Setidaknya, aku akan mencapai ibu kota ilahi. Tian Ming tersenyum. Bersarang nyaman di bulu meo-meo, Tian Ming menatap kegelapan di depannya. Sekarang posisi kita telah terungkap. Apa yang bisa kita lakukan selain memasuki fase kematian? Meo-meo bertanya dengan serius. Itu dia. Jiang Wuxin pasti akan bersatu dengan yang lain. Jika dia menemukan mereka, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Bagaimanapun, pohon neraka kita ada di sini. Namun, saya memiliki menara perdana. Dengan kecepatan Anda, saya akan menang. Tian Ming menggertakkan giginya, dengan muram mengucapkan kalimat terakhir itu. Kemudian dia menyipitkan matanya saat dua orang muncul di depannya. Seorang pemuda babak belur memimpin jalan, ekspresinya bingung. Pria muda lainnya memiliki tubuh yang sedikit dan tampak agak biasa. Matanya ditutup dengan kain hitam. Niat membunuh yang mengerikan menyelimuti pria itu sehingga dia menyerupai pedang iblis. Pedang ki yang bergejolak, dikombinasikan dengan aura suram dan jahat itu, membuat mereka semua tidak nyaman. Nafas fase kematian merasuki tubuhnya. Meskipun dipisahkan oleh seribu meter, energi kesengsaraan kematian pria itu dan niat membunuh tampaknya menembak ke arah Tian Ming. Pria itu menunggangi punggung serigala hitam raksasa yang lebih besar dari bentuk regal caos fin milik Meo-Meo. Hal yang paling menakutkan tentang serigala adalah kenyataan bahwa ia memiliki lebih dari 500 bintang di matanya, yang membuktikan bahwa itu adalah binatang kesusahan urutan kelima dan seluruh tingkat lebih tinggi dari Ying Huo dan Xian Xian. Serigala Iblis Sunskoc, Jiang Wuxin, Tian Ming segera mengenali mereka. Di antara murid-murid Sekte Archen, binatang buas Tian Ming memiliki bintang paling banyak. Meskipun Jiang Wuxin adalah jenis Beastmaster yang paling umum dan hanya memiliki satu binatang buas yang hidup, Iblis Sunskocnya memiliki bintang paling banyak dari semua peserta di KTT nomor 1. Beastmasters biasa tidak membutuhkan banyak mana, karena mereka hanya memiliki satu binatang yang hidup. Namun meski begitu, Sunskocvinov dengan 500 bintang di matanya dianggap cukup langka. Yang paling penting, itu bisa berkembang sendiri. Dia di sini sendirian. Setelah memindai area tersebut, dia menyadari bahwa hanya Jiang Wuxin dan pemuda yang babak belur itu adalah satu-satunya pengunjung. Pria muda yang babak belur itu kemungkinan besar adalah Feng Xiaoli, yang telah melarikan diri sebelumnya. Menyipitkan matanya, Tian Ming segera menyadari. Pertama-tama, membunuh keduanya berarti menyembunyikan lokasi pohon neraka. Kedua, Jiang Wuxin sangat berani. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam istrinya dengan membunuh Tian Ming. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa dia cukup kuat untuk mencapai tujuannya. Suanyuan Yucheng pernah menyebutkan bahwa Jiang Wuxin adalah salah satu murid terkuat dari sembilan sekte besar. Dia pasti lebih kuat dari Suanyuan Yucheng. Pada saat itu, Jiang Wuxin akhirnya mengenali Tian Ming. Meskipun dia buta, binatang buasnya yang hidup bisa melihat. Suanyuan Yucheng dan yang lainnya juga melihat Jiang Wuxin. Kembali, Suanyuan Yucheng berteriak. Saat berikutnya, Serigala Iblis Sun Skoc meraung dan menyerbu ke arah Tian Ming dengan Jiang Wuxin di punggungnya. Kekuatan yang ditunjukkannya benar-benar luar biasa, layak untuk binatang kesusahan tingkat kelima. Begitu kekuatannya dilepaskan, itu menakuti binatang buas lainnya. Namun, Tian Ming belum mundur. Sementara itu, Suanyuan Yucheng dan setidaknya 30 orang lainnya berlomba untuk mendukungnya. Tatapan Tian Ming dingin dia melihat Feng Xiaoli di sebelah Jiang Wuxin. Takut untuk melawan, pria itu dengan cepat bersembunyi di belakang Jiang Wuxin. Kakak Qian Yu, mengapa kamu tidak membawa beberapa orang bersamamu dan membunuh Feng Xiaoli? Tian Ming berkata dengan tegas. Baik, Beigong Qian Yu berteriak memanggil Fang Yue Wei. Tanpa ragu sedikitpun, keduanya mundur dari tim dan mengejar Feng Xiaoli. Jiang Wuxin dan serigala iblis Sun Skouj tiba di depan Tian Ming. Yang mengatakan, Tian Ming tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertindak karena Suanyuan Yucheng dan yang lainnya telah mengepung Jiang Wuxin. Membunuh mereka, hati-hati, selama keduanya terbunuh, krisis mereka saat ini kemungkinan akan terangkat. Ini sangat penting bagi para murid dari Sekte Archen. Kami akan bergabung dengan mereka. Memanggil Ying Huo dan Meo Meo, Tian Ming meninggalkan Lan Huang dan Sian Sian di belakang untuk menjaga pohon neraka jika terjadi serangan diam-diam. Tian Ming tidak perlu melakukan apapun. Jiang Wuxin menatapnya seperti hantu. Serigala tipe gelap dan api melepaskan pusaran api yang merobek celah. Secepat kilat, Jiang Wuxin muncul di depan Tian Ming. Jelas dia mengembangkan seni pemurnian tubuh yang kuat. Tidak perlu mata, hati membedakan dengan presisi. Tian Ming menyaksikan dengan terkejut saat Jiang Wuxin dengan terampil menghindari serangan mereka di pengepungan, gesit seperti kucing. Dia dengan cerdik menghindari serangan, sambil melesat maju mundur, bahkan berhasil menghindari kipedang kesusahan Ying Huo. Hati-hati, Li Tian Ming, Suanyuan Yucheng dan Fang Chen Jing dengan cepat mengejar mereka disertai dengan teriakan naga dan burung phoenix, namun mereka tidak bisa mengikuti Jiang Wuxin. Ekspresi mereka berubah jelek, faktanya, tidak satu pun dari mereka yang pernah bertarung langsung dengan Jiang Wuxin. Semua informasi yang mereka miliki tentang dia tidak akan ada bedanya tanpa pengalaman. Orang buta itu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lingkungannya daripada orang lain. Pada saat ini, semua amarah dan niat membunuhnya terkondensasi di dalam pedang hitam di tangannya. Senjata itu memiliki setidaknya tujuh pola kesusahan. Li Tian Ming, kamu akan menjadi salah satu jiwa yang mati di bawah pedangku. Hatimu akan ditusuk oleh seribu pedang setiap hari. Kamu akan menebus kematian istriku selama seribu tahun. Meskipun dia buta, suara sedih dan gemetar Jiang Wuxin dengan sempurna mengungkapkan kebencian dan kemarahan di dalam hatinya. Permusuhan di antara mereka tidak dapat didamaikan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menyerang, mengarahkan pedangnya ke mata Tian Ming. Seni pedang Wuxin Tampaknya Jiang Wuxin mengembangkan seni pedang Wuxin milik Heksapat Swatfin. Seni pedang Wuxin bukanlah seni pertempuran, tetapi cara mengolah pedang. Jiang Wuxin sebelumnya tidak dikenal dengan nama ini Feng Qingyu menamainya setelah seni itu. Tian Ming harus mengakui itu sangat mendalam. Dia tidak bisa memprediksi lintasan pedang Jiang Wuxin atau memahami gerakannya yang sebenarnya. Pedang itu sepertinya diarahkan ke tempat lain, dan pada saat yang sama, muncul seolah-olah bisa mendarat ke segala arah. Itu terus berubah saat pedang kita terbatas melonjak di dalam pedang. Mati, dengan raungan Jiang Wuxin, Tian Ming ditelan oleh pedang ki yang luar biasa. Meskipun Jiang Wuxin adalah samsaran fase kematian tingkat keempat, kekuatannya jauh melampaui itu. Menghadapi serangan mematikan ini, Tian Ming segera memanggil Prima Tower dan melesat ke dalam. Pada saat itu, pedang Jiang Wuxin menghantam menara utama. Prima Tower berhasil memblokir pukulan fatal Jiang Wuxin. Ada terlalu banyak orang di sekitar Jiang Wuxin, termasuk Suanyuan Yucheng, yang berada di alam kultivasi yang sama. Yang harus dilakukan Tian Ming hanyalah menahan serangan Jiang Wuxin. Suanyuan Yucheng memimpin yang lain dalam mengepung dan menyerang Jiang Wuxin. Mereka tidak berani terlalu dekat dengannya, tetapi makhluk hidup mereka dapat terus menggunakan kemampuan mereka untuk membombardir musuh, termasuk binatang buas Tian Ming. Sun Skoc Vinov Jiang Wuxin dibuat untuk target besar dan harus melawan puluhan kemampuan. Angin, api, guntur, dan kekuatan lainnya menyapu rawa. Vinov Sun Skoc sangat mengagumkan menggunakan kemampuannya, itu membentuk perisai api hitam. Permukaan perisai menyerupai pusaran yang menyerap kemampuan lawannya, melahap atau menghalau mereka. Namun, serangan Sekte Archen terlalu kuat, mengakibatkan perisai meledak. Kamu berani menagih sendiri, tidakkah kamu menganggap kami orang? Dengan tombak naga hitam di tangannya, Suanyuan Yucheng meraung, dengan marah menyalip Jiang Wuxin. Ada lebih dari 20 orang yang menyerang, termasuk Fang Chen Jing, yang berada di fase kehidupan keempat. Dia duduk di atas seekor burung phoenix, busur dan anak panah di tangannya, dan menembakkan sembilan anak panah yang menyerang dari segala arah dengan setiap cabutan tali busurnya. Jiang Wuxin masih marah, semua kemarahan terfokus pada Tian Ming. Tian Ming telah meninggalkan menara utama, setelah memutuskan untuk bergerak sementara Suanyuan Yucheng dan yang lainnya mengepung Jiang Wuxin, matanya sedingin es. Tian Ming, Ying Huo, dan Meo Meo menembak ke arah yang sama. Seribu helai kesengsaraan pedang-kesengsaraan ki terkondensasi di dalam pedang Grand Orient yang telah dibagi menjadi dua. Ketika Jiang Wuxin berlumuran darah dan dipukuli hingga keadaan menyedihkan, pedang mortal Dao Tian Ming turun dari langit. Di tengah ki pedang bersiul, Tian Ming meledak dengan niat pedang mortal Dao yang memiliki daya mematikan yang mengerikan. Niat pedangnya jauh lebih merusak daripada Jiang Wuxin, menekan niat pedangnya sampai batas tertentu. Seperti bayangan, Jiang Wuxin dengan cepat bergerak, menghalangi pedang mortal Dao Tian Ming. Pada saat itu, pedang Grand Orient hitam datang menebas dan para murid Sekte Archen melancarkan serangan mereka ke Jiang Wuxin. Dia hampir memukul Tian Ming dengan pukulan pertamanya, tetapi diblokir oleh menara utama. Sekarang, kesempatan itu hilang dan Jiang Wuxin terjebak dalam pengepungan mereka. Tidak mungkin dia bisa membidik Tian Ming. Sekali lagi, Jiang Wuxin menangkis pedang hitam itu, tapi kali ini, tombak suanyuan Yucheng mengenai punggungnya. Karena dagingnya yang kuat, serangan itu gagal merobeknya menjadi dua namun, formasi penghalang nerakanya hampir terbuka. Di sisi lain, Sun Skocvinov berlumuran darah dari serangan gabungan lebih dari 20 Bismaster dan binatang buas yang hidup. Sekarang setelah terperangkap, mengaum tidak ada gunanya. Jiang Wuxin, apakah kamu sudah gila dan mulai bermimpi? Kata-kata suanyuan Yucheng kejam. Hancur ke tanah, seluruh tubuh Jiang Wuxin berlumuran darah, namun dia melemparkan kepalanya ke belakang sambil tertawa. Serigala iblis Sun Skocv dengan cepat kembali ke sisinya. Setelah mengembalikan binatang itu ke ruang hidupnya, Jiang Wuxin berbalik dan melarikan diri. Dapatkan dia, mereka mengejarnya. Dalam sekejap, Tian Ming dan Meo Meo menyerang, mencegat Jiang Wuxin. Dialah yang ingin dibunuh Jiang Wuxin. Tanpa ragu, yang terakhir berharap Tian Ming akan menghentikannya. Tian Ming tidak berpikir ada yang salah dengan Jiang Wuxin yang ingin membalas dendam. Itu berarti dia benar-benar mencintai kedua istrinya dan karenanya menjadi gila. Keinginannya untuk membunuh bahkan telah melampaui pentingnya hidupnya sendiri. Penampilannya sangat mencengangkan. Namun, dia masih sedikit kurang untuk membunuh Tian Ming. Dalam kasus kegagalan, dia telah memilih untuk melarikan diri, menunjukkan bahwa dia masih memiliki akal sehat. Jika sesuatu terjadi pada Ling Er, Tian Ming yakin dia bahkan tidak akan memiliki alasan terakhir itu. Li Tian Ming, jika aku, Jiang Wuxin, gagal membunuhmu dalam hidup ini, maka aku bukan laki-laki. Suatu hari, aku akan menghancurkan alam ilahi Monorigin dan mengubur kalian semua dengan istriku. Ketika Jiang Wuxin mengayunkan pedang hitam di tangannya, kilatan dari bilahnya tampak menyilaukan mata. Lintasan aneh seni pedang Wuxin tidak masuk akal, tapi kata-katanya terdengar familiar. Iya, kamu berhak melakukannya, begitu juga aku. Balas dendammu dibenarkan, tapi sekali lagi, kita harus melihat apakah kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Tian Ming menghindari serangannya. Kekuatan Jiang Wuxin terutama terletak pada ketidakpastiannya. Itu adalah sesuatu yang melampaui level seni pertempurannya, dan Tian Ming merasa bahwa melawannya membawa risiko besar. Dia masih mengejar Jiang Wuxin, tapi ada jarak yang cukup jauh antara Tian Ming dan orang-orang di belakangnya. Seluruh tim sekte Archen telah bubar, yang merupakan tanda yang sangat berbahaya. Suanyuan Yucheng dan Fang Chen Jing adalah satu-satunya yang dekat dan mungkin tidak ada yang tersisa di pohon neraka. Sepertinya hanya samsaran fase kematian yang bisa menghentikannya. Tapi masih belum pasti apakah kita bisa mencegat dan membunuhnya. Tian Ming tetap di ekor Jiang Wuxin. Setelah ragu sejenak, dia akan membuat keputusan berisiko memasuki fase kematian ketika dia tiba-tiba dihentikan. Sialan, Sian-Sian dan Lan Huang masih berada di dekat pohon neraka. Mereka terlalu jauh untuk budidaya simbiosis. Jika 10 karakter Livesebane memasuki mata air kematiannya, mereka bisa mempercepat proses memasuki fase kematian. Namun, itu membutuhkan baik Beastmaster maupun Lifebound Beast untuk berkultivasi pada saat yang sama agar benar-benar efektif. Dia begitu sibuk mengejar Jiang Wuxin sehingga dia lupa tentang Sian-Sian dan yang lainnya. Namun, reaksi Tian Ming normal. Dia tidak diberi waktu untuk berpikir, tetapi telah pergi begitu Jiang Wuxin melarikan diri dengan cepat. Jiang Wuxin berharap Tian Ming akan mengejarnya. Bahkan Suanyuan Yucheng tidak bisa mengikuti kecepatannya, apalagi Fang Chen Jing yang sudah tidak terlihat. Tian Ming, kembali. Suanyuan Yucheng berteriak dari belakang. Saat ini, mereka terlalu jauh dari pohon neraka. Mereka bahkan tidak akan tahu jika mereka disergap. Jika mereka terus mengejar Jiang Wuxin, mungkin akan ada masalah ketika seseorang menyerang pohon neraka. Dengan demikian, Tian Ming terpaksa berhenti. Li Tian Ming, kamu menghindari pukulan fatalku. Kamu sangat kuat, aku akan memberimu itu. Tapi ketika aku kembali, aku akan membunuhmu. Tidak ada keraguan tentang itu. Suara Jiang Wuxin yang dingin dan seperti binatang bergema di seluruh lapisan rawa, lalu dia menghilang. Dalam sekejap, Suanyuan Yucheng tiba di samping Tian Ming. Seni pemurnian tubuh Jiang Wuxin sangat kuat. Dia dikatakan telah mengembangkan jenis tubuh pedang kiloflesh, yang dirancang untuk kecepatan. Hanya binatang buasmu yang bisa mengejarnya. Dia kuat, dan seni pedang Wuxin brilian. Tian Ming, kita harus segera kembali. Jika ini adalah pengalihan, kita sudah selesai, kata Suanyuan Yucheng. Baik, di bawah pengaruh kemarahan, Jiang Wuxin awalnya berasumsi dia bisa membunuhmu sendiri. Lagi pula, kami tidak akrab dengannya. Dia tidak pernah membayangkan kamu akan memiliki menara seperti itu yang bisa memblokir serangannya dan menghilangkan kesempatannya untuk membunuhmu. Dengan begitu banyak dari kita yang mengepungnya, ini adalah bukti kekuatannya bahwa dia bisa melarikan diri. Mau tak mau aku merasa malu pada diriku sendiri, kata Suanyuan Yucheng. Meskipun mereka berdiri pada tingkat kultivasi yang sama, celahan Suanyuan Yucheng menunjukkan bahwa dia benar-benar yakin dengan kekuatan lawannya. Sekarang dia melarikan diri, dia pasti akan kembali dengan yang lain-lain kali, kata Tian Ming. Kamu benar, kata Suanyuan Yucheng. Tian Ming agak menyesali tindakannya. Jika dia memikirkannya sebelumnya, dia akan segera memasuki fase kematian dan membunuh Jiang Wuxin terlepas dari segalanya. Tetapi dia ragu-ragu karena betapa mengerikan rasanya ketika daging dan tulangnya mulai menua dengan cepat. Koma, mereka segera kembali ke pohon neraka. Untungnya, tidak ada serangan saat mereka pergi. Namun, Bei Gong Kianyu dan Fang Yue Wei sedikit sedih. Apakah Feng Xiaoli sudah mati? Tian Ming bertanya. Tidak, dia menyadari niat kami untuk membunuhnya dan melarikan diri dengan sangat cepat. Binatang buasnya yang hidup mampu mengebor ke dalam rawa, jadi sulit untuk menemukannya. Begitulah cara dia melarikan diri terakhir kali, kata Bei Gong Kianyu. Dengan kata lain, bahkan jika Tian Ming telah memasuki fase kematian dan membunuh Jiang Wuxin, krisis akan tetap ada. Namun, Tian Ming telah memperkuat tekadnya. Fase kematian itu, jika saya harus menua seratus kali lebih cepat daripada yang saya lakukan sekarang, maka biarlah. Mengapa saya harus ragu jika saya tidak takut mati? Tian Ming berteriak. Aku tahu kamu takut menua terlalu cepat dan menjadi pria parubaya yang menjijikkan yang tidak bisa bangun. Ying Huo tertawa. Sial, aku akan membunuhmu. Koma, di suatu tempat di lapisan rawa, Jiang Wu Xin perlahan terhuyung-huyung, linglung dan putus asa. Darah segar menetes dari tubuhnya luka di punggungnya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat, namun dia sepertinya tidak menyadarinya. Xiao Yu, Xiao Yin, maaf aku gagal melindungimu. Ini semua salahku. Aku pantas mati. Aku membuat begitu banyak janji padamu, tapi aku belum memenuhinya. Adalah saya yang mengatur agar Anda menyelidiki lapisan rawa, mengakibatkan kecelakaan seperti itu. Masa depan yang pernah kita bayangkan, berkeliling dunia, melahirkan anak-anak, itu semua hilang. Namun saya gagal membalas Anda. Saya sangat tidak berguna. Maaf. Maafkan aku. Dia berbaring di rawa, wajah terkubur dalam lumpur, menangis sedih. Di tempat yang sepi ini, dia berguling-guling, seperti anak kecil yang tak berdaya, menangis sepuasnya. Pada akhirnya, darah dan lumpur bercampur. Dia mengingat masa kecilnya ditindas, diinjak, dan bahkan kepalanya dikencingi. Bukankah dia sama menyedihkannya sekarang? Mimpi buruk menyaksikan seluruh klannya terbunuh masih membuatnya gemetar ketakutan. Guru berkata bahwa Dao Surgawi acuh tak acuh. Dia berkata bahwa saya harus tidak berperasaan dan kejam untuk memahami Dao Agung Pedang dan memulai jalan ketuhanan. Baru sekarang saya tahu betapa menyakitkannya mencintai dan hilang. Sepertinya guru bijaksana, tapi saya tidak sebaik dia. Saya berterima kasih atas rasa hormat Yu dan Yin, komitmen mereka, dan semua yang telah mereka lakukan untuk saya untuk mencapai semua yang saya miliki hari ini. Monorigin Divine Sekte, jika aku tidak membunuh kalian semua, aku lebih buruk dari babi. Aku bahkan tidak pantas mati. Dia meraung, mengeluarkan kotak kayu biasa dari cincin spasialnya. Di dalam kotak kayu ada botol transparan. Ada setetes darah hitam biasa-biasa saja di dalamnya, tanpa nafas apapun. Jiang Wuxin menyerupai orang gila. Kau mengubah takdirku dan memberiku kesempatan untuk tumbuh dari setitik debu kecil menjadi diriku yang sekarang ini. Tapi sekarang aku telah kehilangan segalanya. Aku takut dan hanya berani menyerap sepersepuluh darimu, karena aku tahu betapa menakutkannya dirimu. Tanpa sepatah katapun, dia membuka botol dan menelan darah hitam itu. 705. Terima kasih. Terima kasih.